Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya atas support dan dukungannya dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang baru main, baru mampir, baru nengokin channel lapak horror ini ada satu cerita yang mau gue share kali ini dan ini kejadiannya pas gue masih kecil itu umuran SD lah kalau di daerah gue dulu yang namanya Sendekala itu dipercaya disitu tuh banyak jin atau setan atau hantu gitu tuh banyak berkeliaran ya Sendekala itu tuh waktu menjelang mahrib, jadi pas hari mulai gelap gitu dipercaya kalau yang namanya anak kecil tuh harus masuk rumah gak boleh main di luar nah dulu gue pernah punya temen, bukan pernah sih, nyampe sekarang juga masih temenan, itu namanya Abdul dia itu temen SD gue, temen sekampung, temen SD juga bareng dan kita tuh satu tempat duduk disana Abdul ini orangnya pintar banget ya, jadi dia tuh nyampe tinggal kelas, nyampe dua kali dia tuh aslinya dua angkatan di atas gue ya, tapi karena itu tadi dia saking pintarnya akhirnya dia downgrade dia gak naik dua kali, akhirnya itu tadi satu meja sama gue sebenernya gak tega sih mau bilang dia bodoh gitu ya, cuman mau gimana lagi yaudah gue bilang dia tuh pintar sorry ya bro, kali ini cerita lu gue angkat nih jadi pas itu Abdul masih kecil, gue masih kecil, kita masih SD gitu lah tapi sejujurnya gue gak ngalamin ya, gue gak ngeliat kejadiannya kayak gimana cuman cerita si Abdul ini lumayan rame dan bikin heboh orang sekampung gitu jadi pas itu tuh ceritanya Sendekala gitu, udah sore kan nah sorenya tuh gue main sama Abdul, kita main bareng gitu bareng temen-temen gue udah lupa sih main apa gitu, intinya kita main rame-rame lah nah pas udah Sendekala gitu, jadi di kampung kita itu ada satu pohon randu ya itu di belakang rumah tua, nah rumah tua itu tuh rumah pertama yang dibangun di kampung gue rumah, maksudnya rumah pertama itu rumah dengan bangunan permanen ya, dengan batak gitu itu rumah pertama, dan di belakang rumah itu, di belakang samping sebelah kanan itu tuh ada sumur sumur lama ya, yang lubangnya tuh lumayan besar, ada kali dua meter diameternya itu kalau sumur-sumur yang sekarang-sekarang kan kecil kan, paling satu meter lebih lah nah ini tuh yang gedenya, sampai dua meter nah di samping sumur itu tuh ada pohon randu randu kapuk ya, yang batangnya itu banyak durinya dan pohon itu tuh agak aneh sebenernya, jadi pohon itu tuh udah berpuluh-puluh tahun mungkin pas gue kecil itu udah 30 atau 40 tahun usianya ya tapi tingginya tuh segitu-gitu aja, sekitar 4 meter cuman batangnya aja yang nambah gede, nambah gede, pas itu tuh mungkin diameternya tuh lebih dari 1 meter ya kalau dipeluk sama orang dewasa tuh gak muat tapi tuh tadi, itu jadi pohon randu yang bantet yang gak tinggi banget, cuman 4 meter doang gitu dan di pohon randu itu, katanya terkenalnya angker ada penunggunya disana apalagi tuh kan pas di samping sumur gitu kan yaudah makin angker deh makin dipercaya sama orang kalau disitu tuh ada penunggunya nah balik lagi ke cerita Abdul itu jadi pas sore itu, sendekala itu Abdul tuh habis main sama kita dia tuh lagi jalan pulang dan ngelewatin pohon randu itu ngelewatin jalan sebenernya itu jalan, itu ada lorong gitu dan dari jalan itu, itu kelihatan si pohon randunya itu nah si Abdul itu ngeliat ke arah pohon randu dan dia tuh ngeliat ada ibunya itu lagi jalan ke arah itu pohon itu ibunya tuh pake kerudung gitu kan gue gak tau lah pokoknya dia tuh ngira itu ibunya dipanggil lah si ibunya itu emak-emak gitu dia panggilnya emak ya panggil lah emak-emak nah si Abdulnya ikut ikut dia dikirain emaknya katanya sih si Abdul digandeng gitu tapi dia gak nyadar ya jadi ada warga situ ada tetangga gitu itu yang ngeliat kalau si Abdul itu lagi digandeng sama sosok yang dikirain emaknya itu dan dia masuk ke randu ke pohon randu itu otomatis warga tetangganya itu ngasih tau yang lain kan ngasih tau ke orang tuanya Abdul kalau tadi si Abdul itu ada yang ngebawa ke pohon randu tapi sebelum itu nanya dulu si tetangganya itu Abdul udah pulang belum dan ternyata emang belum pulang nah udah abis itu bapak sama emaknya kan jadi shock gitu kan wah jangan-jangan dia dibawa sama jurik nih sama dedemit gitu sama kalong wewe ya kalau di daerah gue pas itu nyebutnya yang biasa munculnya pas sendekala kayak gitu mahir-mahhir gitu itu disebutnya kalong wewe yang suka bawain anak kecil gitu udah akhirnya disusul lah si Abdul itu ke randu itu ya dan akhirnya tetangga kan juga pada ngumpul ramean gitu cuman pas itu gue sendiri gue gak ngeliat kejadiannya karena itu tadi masih kecil gue gak boleh keluar kan pokoknya dilarang keras lah kalau misal udah sendekala gitu keluar boleh keluar nanti abis mahrib nah udah ngumpul disana dicariin gitu kan di pohon randu itu itu gak ada dan sempet dicariin ke sumur juga ke dalamnya disitu juga gak ada gitu udah makin panik orang tuanya akhirnya ini ada satu mbah gitu lah mbah dukun lah ya bukan ustad dia itu mungkin lebih ke kejawen gitu lah itu kesitu dan kemudian dilakukan penerawangan gitu gue gak tau prosesi detailnya seperti apa intinya dibilangnya sediterawang gitu terus akhirnya ketemulah satu jawaban kita penduduk itu disuruh nyari si Abdul itu di ada pohon jati udah mati gitu tapi dia masih berdiri intinya kayak gitu petunjuknya tuh kayak gitu ada pohon jati mati masih berdiri gitu nah disitu katanya ada pohon bambu nah coba cari di pohon bambu itu warga jadi mikirkan wah dimana oh iya ternyata emang bener ada satu spot itu di kebun dan kebetulan posisi pohon jati yang udah mati itu itu lokasinya deket sama kebun punyanya kakek ya kakek gue itu yang dalam cerita ini yang muti yang teman kecil judulnya itu kan gue cerita tentang kebun gitu kan nah itu tuh di pojokan sebelah kiri kurang lebih sekitar 10 meter dari situlah nah disitu ada pohon jati itu akhirnya warga rame-rame menuju kesana buat ngecek buat nyari apakah si Abdul ada disana atau enggak gitu dan bener juga gak pake lama si Abdul itu ditemukan lagi tidur dia tidur di dalam pohon bambu pohon bambunya tuh gak banyak ya dapurnya itu paling isinya sekitar baru 20 batang lah segitu dia tuh lagi tidur disitu posisinya tuh lagi telungkup lagi tiduran aja akhirnya dibangunin kan dul 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 gitu nah si Abdulnya bangun gitu tapi pas bangun si Abdul tuh agak bengong gitu gimana ya kayak orang linglung pas ditanya tuh diem aja gak jawab apa-apa akhirnya udah dibopongkan diangkat sama bapaknya dibawa pulang sambil itu tadi pas udah nyampe rumah itu kayak di ruat lah kayak didoain lagi gitu sama si embah yang tadi sampai akhirnya pas udah jam delapanan nah pas itu gue posisinya udah disana karena udah lewat mahrib kan jadi gue udah boleh keluar karena rame jadi gue ikut nonton disitu didoain segala macem akhirnya Abdulnya tuh Alhamdulillah itu kembali normal dia udah bisa ngerespon ya ditanyain dia ngejawab undungnya biasanya katanya kalau orang atau anak yang dibawa sama kelong wewe itu biasanya dia akan bisu katanya kayak gitu tapi kalau udah dikasih makan nah ini kemungkinan si Abdul itu belum dikasih makan apa-apa jadi dia tuh masih normal dia masih bisa ngerespon pertanyaan-pertanyaan yang diajuin sama orang-orang disitu nah gak lama setelah itu ditanyain kan jadi tuh tadi ceritanya gimana gitu nah menurut Abdul tadi tuh dia ngelihat emaknya itu lagi jalan ke itu kan ke pohon randu ke belakang situ karena memang rumah neneknya Abdul itu ngelewatin jalan itu ke belakang sana gitu rumahnya deket-deket kebun situlah neneknya dikirainya emaknya tuh mau ke rumah neneknya akhirnya si Abdul ikut digandeng lah sama si emaknya itu tadi nah si Abdul tuh gak inget tau-tau dia itu udah dibawa ke kayak pasar gitu ya dia masuk mungkin kemasuk ke dunia gaib gitu itu masuk ke sebuah pasar disana dan disana tuh rame banget cuman katanya orang-orang disana itu mulutnya tuh panjang-panjang lancip gitu mirip apa ya mirip ayam kali ya katanya kayak gitu cuman Abdul disana sih biasa aja gak takut karena itu ada emaknya udah si Abdul diajak muter-muter emaknya beli ini itu katanya nah gak berapa lama si Abdul itu ngerasanya tuh udah sampai di rumah di rumah dia ya dan dia tuh tidur karena dia emak aku capek katanya aku mau tidur dulu gitu nah si emaknya tuh bilang kamu gak makan dulu gitu enggak nanti aja abis tidur katanya udah si Abdulnya tidur untungnya dia gak makan ya mungkin kalau makan kejadiannya ceritanya bakal beda nah pas itu Abdul itu tidur sampai akhirnya Abdul itu dibangunin jadi kejadiannya tuh cuman kayak gitu doang jadi belum ada hal-hal yang ini ya yang aneh-aneh gitu ya dia cuman dibawa jalan-jalan ke pasar katanya dan di pasar itu tuh kayak masih terang gitu belum sore banget belum malem ya dan untungnya itu tadi dia seolah-olah dibawa pulang ke rumahnya terus si Abdul itu terpidur dan cerita ini ternyata gak cuman Abdul doang yang ngalamin setelah Abdul itu ada lagi ya itu beberapa tahun kemudian itu kejadiannya sama dan ponrandu itu tuh masih ada nyampe sekarang tapi sekarang udah gak sangker dulu ya karena udah mulai terang udah rame gitu kan nah beberapa tahun setelah Abdul mungkin sekitar dua tahun lah itu kejadiannya tuh keulang jadi ada anak yang hilang sama itu pas sendekala katanya itu tadi dibawa sama sosok sosok kalau ngwewe ya atau mungkin bahasa populernya tuh wewe gombel kali nah kayak gitu itu sama masuk ke pohon randu itu tadi dan karena mengacu pada kejadian sebelumnya kan yang si Abdul itu ditemuinya di pohon bambu deket pohon jati yang masih berdiri tegak itu akhirnya dicari lah kesana lagi dan ketemu lagi disana jadi entah kenapa itu kayak ada hubungannya antara pohon randu itu sama pohon jati yang di belakang yang di pojokan kebun kakek gue itu 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 ada hubungannya tapi gue gak tau ya itu mistis banget gaib banget dan gue gak nyampe kesana lah gue cuman berdasarkan cerita-cerita dari warga sekitar aja kalau menurut orang-orang pintar di kampung sih termasuk kata mbah dukun itu sebenernya yang paling angkernya itu tuh bukan di pohon randunya ya tapi di pohon jati yang udah mati itu tapi masih berdiri dan mati itu udah puluhan tahun dan ya namanya pohon jati ya dia gak keropos kan dia kuat gitu nah disitulah sebenernya spot yang paling angkernya karena disitu katanya itu tadi itu adalah pasarnya kalau pohon randu itu cuman kayak buat pintu masuknya doang atau mungkin rumahnya si kalau mewek itu ya dia keluar masuknya tuh di pohon randu itu tapi kalau ngomongin masalah angkernya ramenya jin pusatnya jin itu ya di pohon bambu sama pohon jati yang di pojokan itu nah itulah kurang lebih cerita dari gue kali ini tentang salah satu temen gue yang pinter banget namanya Abdul ya semoga dia gak marah ini cerita dia gue angkat dan semoga dia gak ngedengerin ya mungkin kepercayaan masalah sendekala ini sendekala itu waktu yang mistis gitu itu gak cuman di daerah gue mungkin ini kepercayaan yang udah umum ya di masyarakat Indonesia bahkan sampai sekarang pun itu masih dipercaya kalau anak kecil itu ya sebaiknya mahrif-mahrib itu jangan keluar karena disitu banyak jin yang berkeliaran nah buat kawan-kawan semua terima kasih udah mau ngedengerin udah mau nonton video ini selamat menunaikan ibadah kuasa bagi yang menjalankan jaga kesehatan kalian selalu sekali lagi terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kawan-kawan semua terima kasih buat kawan-kawan subscriber yang udah ngasih support udah ngasih dukungan buat kami dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang baru mampir baru main baru nengokin channel lapak horror ini ada satu cerita dan cerita ini tuh masih dari kampung gua itu tentang sebuah makam itu makam yang dikeramatkan gitu ya jadi makam itu itu tanpa nama dan makam itu tuh makam tua ya dimana nisannya itu semuanya pakai batu dan makam itu dikelilingi juga sama ini sama batu-batu besar ya batu batak besar bukan ukuran batu-batak yang sekarang ya tapi batu-batak dulu yang tebel dan besar-besar gitu jadi kalau kita sepintas ngeliat aja itu udah tau opal itu tuh kuburan tua meskipun kuburan itu tanpa nama tapi orang-orang itu nyebut kuburan itu itu kuburannya bah serit gua sendiri kurang tau ya kenapa nama kuburan itu dinamain bah serit karena gak ada literatur yang ngebahas masalah itu dan masyarakat juga gak tau asal-muasal kenapa disitu sampai ada kuburan jadi tau-tau itu tuh dulunya kebon gitu kan terus ya ternyata ada itu gitu nah kejadian ini tuh gua alami pas gua masih kecil seperti biasa gua suka main sama anak-anak gitu kan namanya anak kampung itu sering banget mainnya di kebon gitu mungkin ya hampir tiap hari mainan kita tuh di kebon karena belum ada gadget belum ada apa ya nah hobi kita dan mungkin kalian juga yang kecil misal pernah hidup di kampung juga pernah ngalamin nih kayak gini nih jadi dulu tuh kita sering banget misal ada sesajen gitu ya sesaji orang dulu kan masih sering tuh ngasih-ngasih sesaji gitu nah kita tuh sering banget nyolongin tuh makanan-makanan yang ada di sesaji itu ya kita liat-liat sih kalau misal wah kayaknya enak kayak biasanya tuh ada kuaci terus ada jajanan pasar kayak gitu kan nah itu kesukaan kita itu tuh biasanya kita embat gitu kita nunggu dulu yang naruh sesaji pergi terus habis itu udah kita berebut tuh bocah-bocah nah sama itu pun pernah kita lakuin beberapa kali kita lakuin itu di kuburan keramat itu kuburannya Mbah Serit ya sebenarnya kita udah pernah dibilangin jadi udah diwanti-wanti gitu kalau sesajen yang ada di belakang rumah atau di mana gitu itu boleh diambil gitu tapi kalau misal jangan berani-berani ngambil yang disana gitu karena itu kuburan angker nanti ntar kesambet intinya gitulah dan emang bener itu kayak jadi ketakutan tersendiri buat kita ya dan hampir semua masyarakat gitu itu percaya kalau di lingkungan situ itu adalah spot paling angker di kampung gue jadi pusatnya tuh disitu di makam itu bahkan siang pun gitu ya kalau misal orang harus lewat kesitu itu pasti agak menjauh ya jadi gak ngedeket-deket sama makam itu apalagi sampai masuk ke komplek si kuburan itu jadi kuburan itu tuh dikelilingi sama pohon-pohon kecil gue gak tau ya lupa itu pohon apa gitu tapi adalah dipagerin gitu ya tapi pagerinnya tuh pake taneman-taneman gitu dan itu termasuk dirawat ya karena warga kampung kita juga nganggep itu sebagai tempat yang keramat jadi ada aja yang ngebersihin kayak gitu soalnya disitu juga banyak orang-orang yang minta-minta kayak gitu pokoknya ini banget lah itu tuh suram banget gitu balik lagi ke gue dan kawan-kawan pernah pada satu siang gitu ada satu temen gue emang bandel banget ya dia dia tuh gak takut apa-apa gitu pokoknya bandel banget lah pocahnya tuh udah karena kita satu geng gitu kan dan kita kebawa sama bandelnya dia gitu akhirnya dirayu lah kita yuk ngambil yang disana yuk tadi ada katanya orang baru naruh sesajen dan sesajennya enak-enak gitu ada telurnya segala macem kayak gitu ada kue lapis katanya punya enak-enak lah katanya yaudah setelah akhirnya sebenernya gini awalnya sih kita agak takut ya janganlah antar kesambet gitu kan tapi lama-lama gitu kan udah gak apa-apa gitu cobain aja nah akhirnya kita semua nurut tuh kita tuh ngambil ngambil disana siang itu siang-siang ya mungkin abis duhur lah jam 2an kayak gitu tuh pokoknya siang aja nah kita ambil terus kita makan kita makannya tuh gak makan di spot situ ya karena antar ketahuan sama orang kan pasti diomelin itu biasanya kita ambil terus udah kita kabur kita lari gitu kan kita makan di rumahnya siapa gitu itu pengalaman pertama itu aman-aman aja gak ada apa-apa gak ada masalah gitu akhirnya kayak gitu kan jadi kebiasaan kan karena gak ada apa-apa gitu akhirnya kita jadi keseringan jadi kebiasaan gitu sering ngambilin sesajin disana sampai akhirnya pada suatu hari gitu ya itu tuh kita pernah nah kejadiannya tuh sore hari itu udah sore lah udah hampir sendekala ya tapi belum sendekala mungkin sekitar jam 5 sorean dan waktu itu kondisinya udah mulai agak gelap gitu karena disitu kan sekelilingnya tuh banyak pohon bambu jadi kalau udah sore tuh udah mulai gelap meskipun sebenernya masih terang ya cuman karena itu tadi banyak taneman rindang banget gitu akhirnya jadi keliatan lebih angker dan lebih gelap gitu nah udah sore itu biasa ada temen gue si provokator itu dia yang bandel banget ngasih tau dia laporan dulu nih ada sesajin enak katanya sesajinnya banyak itu tadi ada orang baru datang kesana gak tau ya kalau gak salah tuh bawa nasi rames atau apa gitu ya itu tuh enak-enak pokoknya hari itu akhirnya tanpa pikir panjang gitu kan tapi sebenernya gini kita tuh agak ragu karena pas itu hari udah mulai gelap gitu kan tapi itu tadi karena bujuk rayu si temen gue itu akhirnya kita semua pun setuju waktu itu kita ada berenam dan gue paling kecil ya mereka tuh udah agak gede lah mungkin 2-3 tahun lebih tua dari gue berangkat lah kita sore itu oh iya lokasi makam itu gak jauh dari belakang rumah gue jadi disitu tuh belakang rumah gue tuh ada lapangan besar itu namanya lapangan serit diambil dari nama itu nama makam mbah itu dan posisi kuburannya tuh disamping lapangan itu disana ada pohon randu ada pohon pace ada pohon waru gede ada pohon jati yang udah mati juga ada ini ya bambu ya sekelilingnya tuh bambu banyak banget angker lah pokoknya kalau ngeliat disitu tuh kesannya angker banget oke balik lagi sore itu kita berangkat kan kita nekat udah ambil aja sayang gitu nah pas kita udah deket sama makam itu kita mau ngambil kita tuh berhenti semuanya gitu kita gak berani ngelanjutin langkah ya karena kita tuh melihat sesuatu di atas makam itu jadi kita ngeliat ada sosok hitam rambutnya panjang hitam kurus gitu gak pake baju ada tiga ini ada tiga makhluk ada tiga sosok disana itu tuh lagi makanin sesajen sesajen yang disajiin di atas makam di atas makam situ nah ngeliat pemandangan itu kita jadi takut banget gitu kan kita jadi gimana gitu kementeran karena apa yang kita lihat itu itu gue yakin ya kita masih kecil dan kita semua yakin itu tuh bukan orang itu tuh gak tau entah makhluk sejenis apa gitu entah jin entah siluman atau apapun gitu pokoknya itu bentuknya tuh gak wajar ya bukan yang sering kita lihat kalau mungkin kalau bentuknya kuntilanak atau pocong itu kan mainstream banget kan atau gender wow kayak gitu kan mainstream lah itu nah ini tuh agak beda jadi orangnya tuh sosoknya itu kurus-kurus tinggi-tinggi gitu cuman kita gak ngeliat dia berdiri ya kita ngeliatnya tuh dia lagi ngebungkuk ada tiga sosok situ dan mereka tuh lagi makanin sesajen yang disediakan disana akhirnya kita berhenti dan kita putar balik kan dan sebelum kita putar balik ada salah satu temen gue namanya Minto itu dia tiba-tiba diem dia gak mau jalan gitu kita kan bingung kan kita udah mau lari gitu kan udah lari di depan gitu nah dia tuh masih diem aja tapi posisinya udah balik badan dan dia diem aja kita kan jadi takut gitu kan akhirnya kita tarik gitu kan si Minto nya nah pas kita tarik dia tuh gak bergerak sedikit pun gitu itu badannya berat banget kita semua berlima itu gak ada yang kuat narik dia akhirnya dua temen gue dia lari duluan gitu kan kita ditinggalin berdiga disitu berempat sama si Minto itu tadi nah berdua itu mereka akhirnya lari pulang ke rumahnya manggil orang tuanya karena rumahnya paling deket dari situ nah setelah manggil orang tuanya orang tuanya udah dateng gitu kan sama ada beberapa tetangga dateng juga mereka juga berhenti gitu katanya mereka itu ngelihat si Minto tuh lagi dipegangin sama sosok hitam yang tinggi banget sosok kurus kukunya panjang-panjang warnanya hitam banget nah si Minto itu lagi dipegangin sama itu jadi dia gak bisa gerak kemana-mana nah posisi gue waktu itu kan lagi narik-narik Minto kita itu gak ngeliat apa-apa gitu cuman kalau kata si orang tua itu orang-orang tua itu yang baru pada datang tuh mereka ngeliat makhluk kayak gitu akhirnya kita pun dipanggil gitu kan kita panggil sini-sini-sini sini-sini katanya udah tinggalin tinggalin-tinggalin ya udah ditinggalin akhirnya si Minto nya kita bertiga ninggalin lari kan ngejauh dari situ dan ada salah satu bapak-bapak ya gue gak usah nyebutin nama lah dia tuh kayak juru kunci makam itu dia yang sering ngebersihin ya ngebersihin makam itu dia tuh ngedeketin si Minto terus gue gak tau ya mungkin entah didoain atau mungkin dia komunikasi sama sosok jin itu akhirnya si Minto pun bisa ini bisa jalan lagi nah setelah jalan si Minto nya beberapa langkah gitu terus tiba-tiba dia jatuh pingsan nah udah akhirnya dia jatuh pingsan dibawa kita akan dibopong tuh diangkat ke rumah dia dan malemnya si Minto itu demam dan si orang pinter itu tadi yang juru kuncinya makamnya Mbak Serit itu itu bilang malem ini si Minto itu jangan dibiarin sendirian jadi dia harus ditemenin terus sampai pagi katanya kalau sampai dia gak ditemenin bakalan bahaya karena katanya penjaga makam Mbak Serit itu tuh marah sama si Minto gitu jadi bisa aja nanti dia datang lagi kesini buat ya intinya berbuat yang gak gak lah dan itu bisa mencelakakan si Minto gitu jadi malem ini tuh harus dijagain harus ada yang melek dan itu sampai pagi gitu termasuk si bapaknya itu juga ikut ngejagain disana juga nah konon katanya karena gue kan masih anak kecil ya jadi gue gak tau kejadian malam itu seperti apa nah menurut cerita yang beredar malem itu itu si Minto sempet kejang-kejang gitu dia tuh kayak didatengin lagi sama si sosok yang jin bertiga itu kali ini ngedatenginnya katanya bertiga gitu dan dia tuh kayak gue gak tau ya dia tuh kayak mau nyabut rohnya si itulah rohnya si Minto itu buat dibawa sama dia gitu ya jadi kalau misalnya itu sampai bisa kecabut mungkin si Minto nya masih hidup tapi kalau gak gila ya dia bisa koma sampai itu tadi rohnya bisa diambil lagi dibalikin dimasukin ke badan dia lagi nah kayak gitulah jadi mulai hari itu kita semua tuh anak-anak jadi kapok ya jadi gak cuman makanan sesajen disitu doang tapi pokoknya kita jadi anti sama yang namanya sesajen ya karena kita ngeliat kayak gitu ternyata sesajen itu yang kita tau yang kita liat itu itu kayak orang ngasih sesajen itu udah diniatin ngasih setan gitu kan dan itu tadi karena udah diniatin makanan itu pun akhirnya jadi manggil makhluk-makhluk yang kayak gitu itu buat ikut makan disitu itu kita jadi mikir akhirnya wah berarti makanan yang kita makan itu itu bekasnya setan gitu dan lagian itu juga sebenarnya bukan perbuatan yang baik ya kita ngasih makan iblis kayak gitu setan kayak gitu itu mungkin kalau dalam agama yang gue percaya itu kan termasuk sirik ya dan termasuk mungkin gue juga gitu itu perbuatan yang gak baik juga karena kita udah mencuri makanan gitu makanan orang makanan setan gitu tapi ya intinya itu mulai semenjak kejadian si minto itu kayak gitu akhirnya kita jadi stop kita kapok gitu dan udah kita gak mau berurusan dengan yang namanya sesajen dan semenjak hari itu juga makam yang makamnya mbah serit itu kekeramatannya jadi bertambah orang tuh jadi bener-bener takut ya deket-deket makam situ tapi ada beberapa orang aja yang memang punya maksud tertentu yang masih sering datang kesana gitu dan rata-rata yang mereka itu negatif lah tujuannya mereka kalau gak minta-minta gitu kan ya gue gak tau lah gimana gitu karena gue pas itu masih kecil ya gue gak ngerti hal-hal kayak gitu dan memang di daerah situ sekitaran makam bah serit itu itu tuh emang banyak banget dulu yang namanya anak kecil kesambet itu tuh banyak banget banyak juga anak kecil yang kayak gitu suka diumpetin terus ketemunya di situ nah cerita gue yang kemarin yang pohon randu itu randu kapuk itu itu kan ada ditemuinya si siapa si Abdul itu kan di pohon jati kering itu nah pohon jati kering itu tuh masuk ke dalam areanya makam bah serit itu tadi nah teman-teman semuanya itulah salah satu cerita tentang makam keramat yang ada di daerah gue nah makam itu sekarang udah gak ada sekitar 5 tahun yang lalu makam itu udah dibongkar tapi gue gak tau ya proses bongkarnya kayak gimana gue gak tau sekarang makam itu tuh udah dijadikan rumah dibangun rumah dan ada kabar buruk ada kabar jelek ya dari sana jadi orang yang ngebangun rumah itu di atas makam itu itu setelah rumahnya jadi itu ya udah diselamatin itu seminggu setelahnya orang itu meninggal dan sampai sekarang akhirnya rumah itu tuh dibiarin kosong gue gak tau sekarang ditempatin sama siapa cerita terakhir sih yang gue denger gitu itu rumah itu masih kosong sampai sekarang nah segitu dulu aja cerita tentang makam bah serit ini terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau dengerin udah menonton video ini selamat menenikan ibadah kuasa bagi yang menjalankan sekali lagi terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada satu cerita lagi yang kejadiannya pas gue masih kecil banyak banget ternyata pengalaman gue masih kecil yang berhubungan dengan ini ya hal-hal horror hal-hal mistis baik yang gue alami sendiri maupun orang-orang sekitar gue yang alami nah tapi sebelum itu seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya yang udah ngasih support ngasih dukungan ke kita dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang baru mampir baru nengokin baru main di channel lapak horror ini nah kejadian ini tuh terjadi pas gue masih SD jadi di tempat gue tuh ada satu musholak yang cukup besar dimana hampir semua kegiatan kepemudaan itu fokusnya disana ya pusatnya disana baik pengajian maupun kayak acara jamiahan kayak gitu tuh pokoknya pusatnya disana gitu jadi banyak anak muda yang suka ngumpul disana bahkan kita pun sering ya kita tidur di musholak gitu itu udah jadi itu udah jadi hal yang biasa kalau anak-anak tidur di musholak tapi ya malam-malam terentu aja nah cerita ini itu ada hubungannya dengan pengalaman gue waktu tidur di musholak situ gue gak usah nyebutin nama musholanya ya nah soalnya agak sensitif juga gak enak nah ceritanya malam itu itu tuh malam apa ya gue lupa tapi kita ramean kita banyakan itu anak-anak malam minggu kalau gak salah ya soalnya besoknya libur mungkin itu malam minggu ya itu kita pada sepakat kita tidur di musholak yuk gitu yaudah akhirnya yang lain setuju kan malam itu kita izin sama orang tua dan akhirnya kita tidur disana nah sorenya itu kita emang ngajinya tuh disitu ya di musholak itu jadi setiap habis makhrib sampai isya itu disana tuh ada majelis taklim gitu kita banyak belajar tentang ilmu agama tuh disitu udah malam itu kita nginep disana dan gue itu pakai alas jadi disana tuh ada karpet besar ya cuman karena waktu itu kebetulan banget gue itu gak dapet karpet dan gue termasuk yang tidur paling terakhir kalau gak salah karena masih ngobrol sama bapak-bapak sekarang udah almarhum bapak-bapaknya itu dan gue gak perlu nyebutin nama lah nah intinya gue tidur terakhir nah gue ngambil ada satu tikar gitu di pojokan itu gue ambil gue pakai buah alas tidur gitu tikarnya tuh tikar yang ini ya yang pakai apa sih taneman yang warnanya coklat gitu gue gak tau ya itu taneman apa tapi tikar yang masih tradisional bukan tikar plastik gitu ya tikar itu kemudian gue gelar terus yaudah gue tidur disana di atasnya gitu kan dan pas gue tidur disana itu kok ini ya gue ngerasa ada bau wangi gitu ya bau bunga-bungaan gitu sama ada bau pokoknya parfum inilah baunya tuh khas banget kayak bau orang mati gitu tapi yaudah masa bodoh kan gue cuek aja gitu udahlah masa bodoh wangi pas itu gue mikirnya kayak gitu udah karvetnya apa tikarnya tuh wangi akhirnya gue tidur disitu nah pas mau tidur gitu ya itu bau tuh makin menyengat makin menyengat gitu kan akhirnya itu bikin gue jadi susah tidur sementara temen-temen gue tuh udah kules semua gue masih meremelek-meremelek disitu putar kanan putar kiri guling-guling kayak gitu gue gak bisa tidur gitu dan akhirnya ada kali dua jam dan mungkin itu udah sekitar jam dua maleman ya itu gue udah mulai ngantuk banget gitu kan dan akhirnya gue tertidur nah pas gue udah tidur baru banget sebentar gue tidur gue tuh ngerasa badan gue kayak dilemparin ya gue kaget banget kan dan gue ngerasa gue tuh jatuh gitu dan pas gue bangun gitu posisi gue tuh udah gak di itu udah gak di tikar tapi agak jauh lah mungkin sekitar 3 meter dari tikar itu nah gue pas itu gue masih pikir positif ya mungkin mimpi gitu atau mungkin emang gue tidurnya tuh guling-guling gitu ya akhirnya udah gue balik lagi kan tidur di atas itu kejadiannya tuh terulang pas gue baru mau tidur gitu baru sebentar banget nah kali ini tuh beda gitu gue tuh kayaknya mimpi deh ini bukan nyata ya tapi gue mimpi itu gue ngerasa di samping gue itu ada pocong ya ada pocong lagi tidur tapi pocongnya tuh masih bersih kayak ya kayak orang mati aja kayak jenazah gitu itu tiba-tiba ada di samping gue gitu dan pocong itu itu tuh gerak-gerak gitu apa sih namanya oget-oget gitu lah dan itu kan jadi gue bikin kerasa gitu ini apaan sih itu pas samping pastok virolazim itu tuh ada orang mati di samping gue nah pas itu gue langsung kebangun lagi kan gue kaget dan gue nangis ketakutan pas itu karena gue masih kecil dan temen-temen yang lain itu akhirnya bangun nah pas mereka bangun akhirnya mereka gue malah diketawain ya sama mereka ternyata mereka udah tau beberapa ya yang ini temen-temen yang usianya udah di atas gue mungkin 5 tahun lebih tua gitu ya dia tau wih itu tuh ini tikar bekasnya orang mati gitu dan tikar itu tadi pagi barusan dipake buat nguburin orang buat ngebawa mayat nah biasanya tikar itu kan ikut dikuburin gue gak tau ceritanya itu kenapa tikar itu tuh dibawa balik lagi ke musola dan akhirnya itu tadi gue pake buat tidur nah kejadiannya itu gak selesai gak berhenti disana setelah kejadian itu anak-anak tuh jadi gak tidur lagi kan udah hampir subuh gitu mungkin udah jam 3an akhirnya kita jadi ngobrol-ngobrol jadi main-main apa gitu pas itu gue lupa gitu yang main-main gitu yang ngobrol-ngobrol kita nungguin subuh gitu kan dan ada beberapa bapak-bapak yang udah dateng juga gitu nah keesokan harinya dan malam harinya itu gue dapet teror lagi itu pas gue udah pulang ke rumah itu tuh jam berapa ya mungkin sekitar jam 9an gue mau tidur gitu ya itu gue jadi nyium lagi baunya orang mati ya bau wangi ada wangi melatinya pokoknya baunya orang mati banget lah itu tuh kayak menuhin seluruh ruangan di rumah gue jadi pas itu gue cariin kan gue bau wangi gitu ya tapi waktu itu tuh gue belum bilang ke siapa-siapa jadi gue baru nyium doang gitu kan terus gue cari seluruh rumah gitu sumber baunya itu dari mana gitu dan disitu gue udah ngerasa takut sebenernya sih gue takut itu tadi kemarin ada kejadian kayak gitu kan takut ini masih berimbas sampai sekarang dan itu gue cari kan gue cari seluruh rumah gitu dan gue gak menemukan sumber baunya dari mana ya kenapa? karena bau wangi mayat itu tuh semuanya rata seluruh ruangan gitu karena gue udah ngerasa ketakutan gitu akhirnya gue bilang ke bapak ya pak bau ini bau wangi orang mati gue bilang kayak gitu dan sayangnya gitu kan bapak itu gak nyium apa-apa gitu jadi bau wangi itu tuh cuman gue doang yang nyium akhirnya gak pake lama malam itu juga bapak itu keluar manggil ustad ustad di kampung situ bukan ustad yang ngajar-ngaji bukan tapi ustad ini ya orang pinter lah gitu itu dipanggil beliau ke rumah gitu kan ditanyain maksudnya ini tuh kejadiannya kayak gimana gitu akhirnya gue ceritain itu dari kemarin jadi gue gak sengaja tidur di tikar bekasnya mayat yang tadi pagi dikuburin dan pas malam itu gue nyium bau wangi sekarang gue balik ke rumah pun masih kecium bau wangi itu gitu dan tiba-tiba dan nyampe ustad itu datang bau itu tuh belum ilang gitu gue masih nyium gitu akhirnya gue kayak di terawang gitu lah sama si ustadnya gitu ya dan gak beberapa lama setelah itu mungkin ada setengah jam setelah itu ustadnya pun masih ada disitu gue kan dikasih air minum dulu pas itu kan nah setengah jam kemudian itu kayak udah bereaksi Alhamdulillah bau itu tuh udah ilang udah bersih gitu dan kata si ustad itu tuh bau wangi itu tuh sebenarnya ulah jin ya jadi dia emang jadi dia emang mau nakut-nakutin ada jin iseng yang kayak gitu dia ngikutin gue dari mushola tapi itu jin iseng ya bukan jin yang baik makanya itu tadi dia menyerupa dalam bentuk bau-bauan kayak gitu sekarang jinnya udah diusir udah dibalikin lagi ke mushola katanya dan Alhamdulillah gue aman sejak itu gue udah di pagrin lah intinya jadi si jin itu tuh gak bakalan balik lagi nah itu salah satu pengalaman horror yang pernah gue alami di mushola di tempat gue musholanya sih besar ya dan rame terus cuman memang kalau malem itu terkenalnya agak sedikit angker gitu ada beberapa jin iseng yang emang tinggal disana dan sebenarnya kejadiannya itu gak cuman gue doang tapi udah ada beberapa yang pernah ngalami biasanya sih kalau yang tidur disana itu tuh suka dipindahin ke kamar mandi itu ya mungkin kawan-kawan juga udah sering ngedenger cerita kayak gitu kan nah di mushola gue juga kayak gitu pernah ada satu sih yang paling parah ada orang tidur disana pas itu sendirian kalau gak salah itu udah bapak-bapak gitu kan gue gak tau mungkin dia kondisi tidurnya tuh kotor atau gimana gue gak tau nah tau-tau dia bangun itu berada di dalam beduk dan beduknya itu rapet kanan-kirinya tuh pake lumping ya itu gak mungkin banget orang bisa masuk kesana gitu dan pas lagi subuh itu tuh beduk bunyi sendiri dung-dung dung-dung gitu orang yang baru dateng kesitu kan jam berapa sih jam 3an itu ada bapak-bapak yang biasa kesitu kaget kan ini kok beduk bunyi sendiri gitu akhirnya dia agak takut gitu dia manggil manggil ini manggil tetangganya gitu kan ini beduknya bunyi sendiri gitu pas dideketin tuh ada suara ini ada suara orang teriak-teriak minta tolong jadi pas lagi dung-dung kayak gitu gak kedengeran karena si bapaknya tuh masih posisinya masih agak jauh gitu lah nah pas dideketin itu ternyata ada suara orang minta tolong pas dibuka ternyata emang beneran di dalamnya tuh ada orang dan itu hal yang gak tau mustahil banget ya kalau gak gaib itu mustahil banget karena tau sendirilah beduk kan depan belakangnya kan ketutup semua kan sama lumping sama kulit gitu dan buat ngelepas kulitnya itu pun susah gitu dan itu kejadian orang bisa masuk ke dalam sana dan ternyata selidik punya selidik si bapak itu tuh memang kondisinya lagi gak suci pas tidur disana jadi diisangin sama salah satu jin yang jahat di musola itu nah itulah cerita tentang pengalaman gue di musola ya ya maaf-maaf kalau misal cerita ini kurang seram tapi itu tadi gue cerita apa adanya yang pernah gue alami dan apa yang gue inget aja terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau dengerin udah mau nonton video ini selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan jaga kesehatan kalian selalu sekali lagi terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan jalan-jalan ke semarang dimana disitu ada satu bangunan yang memang udah terkenal angker ya dari dulu yaitu lawang sewu gue ada satu pengalaman horror disana dan akan gue share kali ini tapi sebelum itu seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya yang udah bantu support bantu dukung channel ini dan juga kawan-kawan yang baru mampir baru main baru nengokin channel apak horror ini mungkin sekitar tahun 2004 adik gue itu diterima di Universitas Diponegoro dan waktu itu gue nganterin dia buat urusan registrasi segala macem kayak itulah nah gue dari kampung itu eh sorry gue pas itu dari Bandung ya gue dari Bandung langsung menuju Semarang dan kita ketemu di sana itu bertiga gue adik gue sama ada sepupu dia ikut nganter adik gue kesana nah selama di Semarang itu gue nginep di temen SMA gue temen main juga pas itu masih akrab juga jadi sekalian aja gue nengokin dia kan pas kebetulan dia juga kuliah di Undip cuman kampus yang peleburan situ ya yang Semarang bawah kalau adik gue itu kampusnya dapetnya kampus yang tembalang itu yang Semarang atas nah beberapa hari gue sama adik itu nginep di situ di kosan dia jadi kosan dia itu dia nyewa satu rumah ya disana ada berapa kamar ya mungkin sekitar 8 kamar gitu dan mereka bayarnya itu patungan intinya dalam sebulan itu sekian kayak gitu nah udah gue nginep disana dan gue dikenalin sama anak-anak situ ada satu temen gitu kan yang lumayan akrab gitu gue baru kenal disitu cuman langsung akrab namanya Aris dia itu anak sastra Indonesia kalau gak salah di undip situ nah udah dong biasa kan ada sesi-sesi ngobrol gitu pas malem-malem merembet lah kita ke ngobrol masalah horror kayak gitu dan memang lawang sebu gitu ya itu kan menjadi ikon horror juga di Semarang akhirnya gue penasaran dan gue tanya-tanya gitu kan nah si Aris ini tuh udah pernah masuk ke lawang sewu gitu dan yaudah ini kayaknya gue ngobrol sama orang yang tepat gitu kan gue nanya-nanya ya gue bilang aja gue pengen dong kesana gitu anterin dong nah udah besoknya kalau gak salah itu hari selasa ya malam selasa malam selasa gue sama Aris berdua itu berangkat kesana kita jalannya sih sore ya tapi gue diajak muter-muter Semarang dulu nah pas udah jam berapaan jam sembilanan kalau gak salah itu kita akhirnya sampai di lawang sewu itu di depannya lawang sewu kita masuk dan di sebelah kanan itu ada satu rumah ya yang katanya itu juru kunci lawang sewu juga tapi gue belum sempet kenalan waktu itu ya jadi pas begitu masuk itu motor kita parkir di depan terus kita tanya kan bapaknya ada gitu cuman pas itu bapaknya tuh lagi gak disitu ya entah kayaknya lagi pergi atau lagi mandi gitu gue lupa pokoknya ada momen lah kita nunggu cukup lama gitu kan nah disitu itu bapaknya tuh pelihara anjing itu anjingnya banyak gede-gede tapi ya untungnya nurut gitu ya kita duduk disana dia gak ngapa-ngapain cuman tiduran aja nah karena udah cukup lama kita nunggu di rumah itu akhirnya kita bosan kan gue sama Aris sama ada sih dua lagi dua itu temennya Aris cuman gue lupa namanya siapa dia ikut kesana juga tapi berdua itu dia nunggu di rumah dan gue sama Aris itu akhirnya jalan-jalan gitu kan lihat-lihat lawang sewu tuh kayak gimana sih gue pengen ngedeket gitu kan nah udah jalan gue sama Aris itu ke arah ini pintu depan itu semua pintu kan ditutup dan kondisi waktu itu tahun 2004an tuh lawang sewu tuh mungkin gak seterang sekarang ya dulu itu masih kotor banget boleh dibilang belum dirawat gitu ya udah gue jalan kesana ke depan depan lawang sewu disana kalau gak salah ada pohon besar sama ada tugu apa gitu konon tugu itu tuh dibawahnya tuh bekas apa ya orang dihukum mati atau apa gitu gue sendiri juga agak-agak lupa tapi bukan itu sih yang pengen gue ceritain nah pas gue di depan lawang sewu itu gue sama Aris iseng kan nengokin dari pintu depan pintu depannya tuh di rantai ya tapi ada celah kayu yang kebuka situ kan ada celah pintu yang kebuka maksudnya nah kita itu ngintip dari sana ke dalam gitu dan di dalam tuh gelap banget gak kelihatan dan emang pas kita kesitu kita ngedeket pintu itu tuh hawanya gak enak banget kerasa gimana ya berat lembab gimana lah pokoknya gak enak lah pokoknya nah udah kita udah ngeliat di dalam gitu kan kita gak ngeliat apa-apa cuman itu aja perasaan yang gak enak pas itu udah akhirnya gak lama kita pun balik lagi pas kita lagi jalan balik itu baru berapa langkah gitu mungkin baru 10 langkah lah itu tiba-tiba anjing yang tadinya tiduran di rumahnya bapak juru kunci yang di depan lawang sewu itu tiba-tiba bangun dan mereka semuanya tuh ngegonggong gitu ngegonggong dari rumah situ ya oh gitu dan kita panik kan loh ini ngegonggongin siapa gitu perasaan kita gak ada masalah gitu kan dia ngegonggongnya tuh ke arah kita ke arah gue sama Aris akhirnya kita cuman berdiri aja disitu kan diam kan takutnya anjingnya nyerang atau gimana dan bener juga si anjing itu tiba-tiba lari gitu kan lari ngedeketin kita semuanya tuh ada 4-4 ekor ada yang besar 3 sama ada yang kecil 1 sama sisanya tuh masih ngegonggong di depan rumah situ nah itu yang 4 itu ngedeket kita nah kita pikir mereka mau ini mau nyerang kita kan kita udah stand by siap-siap gitu gue udah siap udah lah tendang aja deh gitu gue mikirnya kayak gitu kan nah ternyata di luar dugaan gitu anjing itu tuh gak nyerang kita tapi dia ke arah samping kita dia berdiri di samping gue ya sama samping Aris kanan kiri gitu dia tuh ngegonggongin sesuatu yang ada di belakang kita gue gak tau itu gue gak ngelihat apa-apa disana cuman itu tadi mungkin anjing itu matanya peka gitu ya dia ngegonggongin entahlah mungkin ada makhluk di belakang kita yang ngikutin kita gara-gara kita ngintip dari itu kali dari pintu mungkin gue mikirnya kayak gitu ya gue gak tau sebenernya yang terjadi apa yang jelas gue gak tau gue cuman itu aja ngeliat si anjing itu aneh banget dia lari tiba-tiba ngegonggongin gitu tapi yang digonggongin itu di belakang kita yang gue sendiri juga gak bisa ngelihat gitu apa itu nah akhirnya kita terus jalankan dan pas itu hujan pas banget itu hujan turun nah gue buru-buru lari kan ke rumah si bapak yang juru kunci itu dan gak lama kemudian anjingnya tuh ikut balik ke kita dan ya anehnya mereka tuh tiduran lagi gitu mereka jadi gak galak lagi gitu itu aneh banget laku dan itu malam pertama gitu kan akhirnya kita udah cukup lama disana akhirnya bapaknya tuh keluar katanya hari itu beliau tuh gak bisa nganterin karena udah ada tamu udah ada janji gitu jadi intinya kita ditolak lah hari itu tapi ya gak apa-apa gitu kan mungkin kita bisa lain hari bisa datang lagi kesana udah akhirnya kita pulang ke kosan temen gue dan kita ngobrol-ngobrol kita ceritakan ke anak-anak situ dan rata-rata semua yang tinggal di kosan itu udah pernah masuk ke lawang sewu ya dan syukurnya gitu kita tuh dapat dapat insight gitu kan dikasih tau kalau kalau misalnya mau ke lawang sewu mending pake ini aja pake mbah tunggak katanya mbah tunggak tuh yang tinggalnya di belakang lawang sewu beliau itu udah sepuh banget ya dan kalau gak salah beliau itu veteran deh kalau gak salah ya udah akhirnya besok oh bukan bukan besoknya beberapa hari kemudian malam jumat kalau gak salah itu malam jumat kan tadi malam selasa ya nah ini malam jumatnya gue sama Aris sama beberapa orang lagi nah kali ini ramean nih ada tujuh orang sama adik gue juga ikut sama sepupu gue juga ikut jadi intinya ramean lah kita ke tempatnya mbah tunggak situ di belakang lawang sewu gue lupa bangunannya tuh tempat tinggalnya mbah tunggak itu seperti apa gue lupa ya yang gue inget sih kayak ada gubuk kecil kayak gitu beliau sederhana banget lah dan beliau udah sepuh udah sepuh banget ya udah tua kita akhirnya kesana kita ngobrol-ngobrol ya kita minta tolong untuk di antar didampingi gitu ke lawang sewu ya dan katanya kata temen gue itu kalau sama mbah tunggak itu nanti kita dibawa juga ke lorong bawah tanahnya yang ada penjara segala macem kayak gitu yaudah akhirnya malam itu kita berangkat kita masuk ke lawang sewu kesan pertama yang gue tangkep jadi pas masuk itu kita masuknya tuh dari belakang gitu kan itu masuk ke entah pertama sih gue ngeliatnya wah kita masuk got nih nah kita masuk got ke dalam nah ternyata itu tuh pintu masuk ke ruang bawah tanah ya dan kondisi saat itu karena waktu itu musim hujan itu tuh banjir disana ada se inilah semata kaki gitu itu lumayan sebenarnya lumayan ngeganggu juga ya tapi gak apa-apa udah kita nikmatin kita masuk ke penjara disana dan bah tunggak itu beliau itu sempat gak tau ngobrol pakai bahasa Jepang atau pakai bahasa Belanda gue lupa pokoknya intinya kayak gitu lah kita pokoknya ngikutin bah tunggak aja dan sejujurnya gue disana dibawah itu ya di ruangan bawah tanah itu gue gak ngeliat apa-apa cuman itu tadi perasaan yang namanya perasaan takut itu ada lah gitu hawanya itu beda disana lembab banget berat banget disana akhirnya udah kita lewatin yang ruang bawah tanah dan kita menuju ke permukaan ya ke ruang utama situ kita masuk ke ruang tengah nah pas di ruang tengah disitu kan ada tangga besar ya ke lantai 2 gitu disitu itu pengalaman pertama gue ngeliat sesuatu disana ya jadi gue kayak ngeliat ada sosok cewek itu lagi di lantai 2 di atas gitu tapi gue ngeliatnya cuman sepintas doang gak lama ya cuman sebentar doang dan akhirnya setelah kita keliling situ kita dibawa ke apa ya ke roof ya pokoknya lantai paling atas atap bagian atap situ yang disitu ada katanya bekas kena bom kalau gak salah deh udah kita naik ke atas lewat tangga besi yang udah rapuh kita pun akhirnya sampai di atap itu dan dijelasin sama mbah tunggak cerita kalau disini tuh bekas bom ditunjukin ada besi yang robek gitu ya itu katanya bekas bom dan ya gue sendiri disana gak ngeliat apa-apa sampai akhirnya pas kita turun kita naikin itu kan kita turunnya lewat tangga besi itu lagi kan itu disitu gue sepintas di salah satu mata tangga disitu gue ngeliat ada tangan disana ada tangan tangannya tuh pucat ya putih banget pas itu kan gelap banget jadi gue bawa senter gue sempet senterin ke bawah itu gue ngeliat ada tangan satu tangan gitu itu di atas tangga mata tangga X itu itu kayaknya tangannya anak kecil karena gue liat tangannya tuh kecil cuman pucat banget ya dan itu tuh gue liatnya juga cuman sepintas doang gue gak lama akhirnya udah gue abaikan aja kan gue lanjut turun dan kita menuju ke atas lantai dua tapi bagian luarnya bagian sisi gitu nah disitu kita diminta sama Mbah Tunggak pas udah di atas ya di lantai dua itu semua lampu itu dimatiin jadi gak boleh ada lampu udah akhirnya kita pun jalan nelusurin ruangan-ruangan itu banyak pintu-pintu berjajar disana nah mungkin itu kenapa disebut lawang sewo ya karena pintunya banyak banget bahkan ada satu pojokan yang gak penting yang menurut gue itu mungkin cuman buat naruh perkakas kayak sapu atau apa gitu dulunya itu pun dikasih pintu yang ukurannya tuh sama dengan pintu yang lain nah pas di atas itu itu gue ngedenger ada suara dari salah satu ruangan gitu ada suara orang ngobrol ya suara perempuan sama perempuan mereka tuh ngobrol tapi gue gak jelas mereka tuh ngomongin apa ya gue cuman ngedenger suara doang tapi itu tadi gue cuman diem aja gue ngikutin udah mbak tunggak lah gue ngikutin semua aturan beliau ya jadi gue gak mau ngelanggar apa-apa jadi gue nurut aja udah gue ikutin terus sampai akhirnya kita itu dibawa terakhir itu di bagian tengahnya lawang sewo disitu yang katanya kan ada sumur gitu kan dan itu katanya pusat angkernya itu disana tapi itu tadi gue gak sempet masuk ke sumur karena mungkin gak boleh ya jadi kita cuman dikasih tau aja kita ngeliat oh ternyata seperti itu gitu udah akhirnya akhirnya kita balik keluar dari situ balik lagi tapi gue lupa ya keluarnya itu dimana kita itu keluarnya lewat belakang bukan lewat depan dan sesaat sebelum gue keluar gue sama ada temennya Aris temennya temen gue itu salah satu itu pas mau keluar itu ngerasa kaki itu kerasa berat banget dan gue sempet ketinggalan ya pas itu paling belakang karena itu tadi gue ngerasa ada yang megangin kaki gue dan gue gak bisa jalan pas itu ya itu ada kali berapa detik mungkin 10 sampai 15 detik dan itu lumayan lama ya yang bikin gue jadi ketinggalan kan akhirnya gue manggil dong manggil woy gitu gue manggil temen gue gitu kan temen gue nengok akhirnya gue apa namanya gue ngasih isyarat kesini gitu kan nah temen gue tuh pada ngedatengin gue dan nanya kenapa kenapa gitu kan ini gue gak bisa jalan kaki gue berat banget nah gitu nah temen gue akhirnya manggil mbah-mbah pikumbah apa namanya temen kaki ini gak bisa jalan katanya mbah tunggak langsung belatong itu buru-buru terus dia ke samping gue dan dia tuh kayak ngomongin sesuatu yang ada di bawah gue situ dan pas itu gue kan nengok ke belakang ke bawah situ kan kaki gue tuh ada apaan sih dan disitu gue sepintas ngeliat ada sosok kecil entah kayak anak kecil ya tapi itu kecil banget mungkin seukuran bayi ya nah itu gue ngeliat ada sosok anak kecil itu lagi megangin kaki gue tapi gue ngeliatnya itu cuman sepintas doang dan mungkin itu cuman bisa aja itu cuman halusinasi gue juga bisa ya karena gue ngeliatnya itu cuman sebentar banget dan pas itu udah diomelin sama mbah tunggak dan sosok itu tiba-tiba pergi kaki gue kembali enteng akhirnya setelah kejadian itu kita semua balikan kita ngumpul lagi di rumahnya mbah tunggak dan sebelum gue balik gue tuh kayak di kayak didoain dulu lah sama temen gue yang tadi barusan ngalamin itu sama temen gue juga kayak gitu kakinya tuh ada yang megangin intinya udah kita didoain sama beliau itu sama mbah tunggak akhirnya kita pulang nah pas pulang pas gue lagi tidur itu gue mimpi gue mimpi seolah-olah tuh balik lagi ke lawang sebu itu gitu tapi lawang sebu itu kondisinya tuh bersih gitu jadi seolah-olah dalam mimpi itu tuh kayak lawang sebu sebelum yang sekarang ya jadi kayak lawang sebu dulu tapi disana sepi gak ada siapa-siapa cuman itu tadi gue melihat lawang sebu itu tuh kondisinya tuh masih bersih banget mungkin itu lawang sebu berpuluh-puluh tahun yang lalu kali ya pas masih dirawat nah itulah salah satu pengalaman gue di lawang sebu sebenernya gak terlalu menyeramkan sih buat gue yang paling menyeramkan itu sebenernya yang pas gue digonggongin anjing ya yang pertama itu hari pertama malam selasa gue kesana itu yang menurut gue paling serem karena itu tadi gue gak ngelihat apa-apa gitu kan dan si anjing itu mungkin bisa ngelihat ya di belakang gue mungkin ada yang ngikutin gitu intinya kayak gitu lah nah terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau dengerin udah mau nonton video ini selamat menjalankan ibadah kuasa bagi yang menjalankan jaga kesehatan kalian selalu sekali lagi terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menjadi seorang konten kreator spesial horror itu boleh dibilang gampang-gampang susah ya gue gak ngebayangin gimana susahnya konten kreator yang dia bikin sekaligus videonya kayak gitu mereka harus explore kesana kemari gitu itu pasti susah banget ya ya gue bandingin dengan apa yang gue lakuin gue bikin cuman suara doang podcast horror gini aja itu udah susah banget ada aja masalah yang dihadapi nah kali ini gue mau share apa aja sih kendalanya menjadi seorang podcaster horror ya tapi gue pengen share lebih ke pengalaman gue langsung ya apa yang pernah gue alami hal-hal yang ya gue bilang hal-hal yang kurang enak ya pas proses pembuatan konten dari awal sampai itu jadi video gitu lapak horror itu channel yang masih kecil dan peminatnya juga belum terlalu banyak ya dan jujur gue sendiri belum ada peralatan khusus untuk support aktivitas gue ini ya berhubungan dengan lapak horror ini kayak tempat segala macem untuk recording kayak gitu ya gue seadanya tempat sering kali gue recording tuh di belakang rumah ya dan kayak waktu itu juga pengaruh mungkin akan beda dengan orang yang punya studio khusus gitu ruangan yang kedap suara segala macem itu dia bisa take suara itu kapan aja sementara gue karena itu tadi gue gak ada ruangan khusus jadi ya itu tadi dimanapun lah yang penting disana tuh gak terlalu berisik kayak gitu dan gue lebih memilih biasanya di belakang rumah dan waktunya pun gue harus milih biasanya tuh tengah malem selain itu sepi tadi momennya juga itu enak banget ya jadi gue ngerasain horror juga gitu karena gue bener-bener sendiri ya pas itu nah pengalaman pertama sesuatu yang berkesan selama gue bikin konten horror ini itu pernah sekali di awal-awal ya itu tuh ceritanya gue mau ngambil narasumber gitu dan narasumbernya itu adik sepupu sendiri gitu nah malam itu gue coba dengerin cerita dia gitu kan dia cerita tentang pengalaman-pengalaman yang pernah dia alami gitu katanya sih banyak gitu akhirnya ya gue dengerin salah satunya gitu nah pas gue dengerin kayaknya gak asik nih kalau misal gue ceritain sendiri gitu kan makanya gue minta udah lu coba ceritain langsung aja deh nanti gue record gitu kan akhirnya dia pun mau gitu dia mau cerita langsung gitu cuman disana tuh ada kendala gitu ya pas itu tuh kita record tuh belum terlalu malam sekitar jam 10-an gitu lah kebetulan dia tinggal juga gak terlalu jauh dari rumah jadi akhirnya dia mau gitu jam 10-an kita janjian dan itu tadi kita mulai nge-record gitu dia mulai menceritakan apa yang pernah dialami gitu cuman belum lama dia ngomong ya mungkin baru sekitar 2-3 menit gitu tiba-tiba dia tuh diem gitu diemnya tuh terlalu lama gitu kan selain ya makan resource memory gue juga bertanya-tanya nih sebenernya anak kenapa gitu tadinya dia cerita lancar gitu kan dia ceritain pengalaman dia cuman di tengah jalan tiba-tiba dia diem dia nunduk gitu sampai akhirnya gue curiga gitu kan ini anak kenapa gitu akhirnya gue coba pegang dia kan eh kenapa-kenapa gitu lu kenapa gitu kenapa diem aja gitu kenapa gak ceritain kenapa gak dilanjutin ceritanya yang tadi tapi dia diem aja udah akhirnya gue mundur kan dan kondisi waktu itu tuh masih nge-record akhirnya gue stop dong karena gue takutnya ada apa-apa nih jadi gue stand by siap-siap ini anak kenapa nih gitu ternyata bener aja jadi gak lama setelah itu dia diem gitu kan terus tiba-tiba dia tuh ketawa sendiri ketawa pelan gitu wah ini udah gak bener gue pikir ini anak jangan-jangan gitu ya jangan-jangan ini kerasukan atau gimana akhirnya gue panggil adik gue kan gue suruh dia panggilin ada satu temen gue yang lumayan ngerti masalah ginian lah akhirnya adik gue langsung ke rumah temen gue itu dia manggilin temen gue buat dateng dan bener aja akhirnya di handle lah sama temen gue itu jadi si sepupu gue tuh hampir-hampir kerasukan cuman dia tuh masih keluar masuk-keluar masuk kayak gitu ya dan dari situ gue jadi mikir wah ternyata itu tadi gak gampang ya bikin kayak ginian gitu karena yang namanya kata temen gue itu yang namanya makhluk gaib itu tuh mereka tuh sensitif gitu kadang ada kalanya mereka tuh gak suka diomongin atau seenggaknya kalau kita ngomongin sebangsa mereka ya mereka tuh kurang suka gitu dan itu salah satu kejadian sepupu gue dia lagi ceritain kayak gitu dan ada sesuatu yang mau masuk ke badan dia gitu dan dari situ akhirnya gue mutusin buat udahlah stop untuk sementara waktu ya karena gue belum ada tim belum ada siapa-siapa jadi udahlah ini gue bikin sendiri aja gue nge-record sendiri dan alhamdulillahnya sekarang udah 70 lebih cerita gitu kan gue gak pernah ngalamin hal-hal yang itu tadi di luar dugaan kalau gangguan-gangguan yang kecil sih selalu ada aja gitu karena ya itu tadi gue kan selalu nge-record tengah malem gitu kan dan kondisinya gue sendiri ada aja lah gangguan-gangguan gitu nah itu tadi yang pertama pengalaman selanjutnya yang kedua itu gue pernah lagi nge-record tapi gue lupa yang ini cerita yang apa ya ini udah cukup lama sih mungkin sekitar sebulan yang lalu itu gue mulai nge-record waktu jam 11 malem pas itu tuh lagi hujan hujan kecil gitu ya tadinya sih hujan deres jadi gue pending dulu kan pas udah agak redaan udah gue ke belakang rumah gue mulai start nge-record dan semuanya tuh lancar lancar aja dari awal sampai akhir ya dengan durasi kurang lebih sekitar 15an menit ya itu yang rawnya karena biasanya gue suka potong-potong gitu kan terutama pas misal gue diem terlalu lama atau gue batuk atau apa gitu atau ada suara berisik apa itu biasanya gue buang gitu nah pas gue lagi ngedengerin hasil rekaman gue itu tadi gue udah pindahin ke laptop gitu kebetulan gue nge-recordnya kan cuman pake hp doang ini hp butut ya gue rekam pake hp ini semua cerita itu medianya gue cuman pake hp jadi gak pake mikrofon apapun ya dan pas gue ngedengerin lagi apa yang tadi gue rekam disitu tuh ada suara-suara yang gak gue harpin muncul disitu gitu gue ngedenger ada suara orang ketawa gitu ya cekikikan gitu sama ada samar-samar gitu itu ada orang nge-gerem gitu hmm kayak gitu dan gue yakin itu bukan dari suara orang atau apa ya karena seinget gue pas tadi gue ngerekam itu itu sepi banget ya kalaupun ada itu cuman suara jangkrik dan itu pun agak jauh gitu nah akhirnya ya itu tadi suara-suara kayak gitu tuh harus gue ilangin sama itu tadi gue berpikir gitu ya mungkin kalo misal gue nge-record kayak gini tuh sebenernya gue gak sendirian ya karena gue yakin yang ada di sekitar gue itu jadi ngedeket mereka ngedengerin gitu ya mungkin gue juga gak tau sih sebenernya apa yang terjadi gitu tapi ya itu faktanya gitu selalu ada aja hal-hal yang menarik sebenernya untuk diselidiki lagi karena itu tadi gue kurang tau juga dengan masalah gaib-gaib kayak gitu ya gue cuman itu tadi pernah mengalami banyak hal yang berhubungan dengan gaib tapi sampe sekarang gue belum tau apa sih sebenernya yang terjadi gitu salah satunya itu tadi kenapa ada suara-suara yang aneh-aneh tuh ikut kerekam sementara kondisi waktu itu tuh sepi banget ya menurut gue itu aneh lah pokoknya itu tadi pengalaman kedua ada satu lagi pengalaman ini pengalaman yang ketiga ya yang gue ceritain ini cuman pengalaman-pengalaman yang menurut gue paling berkesan aja sih jadi ada tiga hal yang paling berkesan dan ini yang terakhir itu kemarin-kemarin belum lama beberapa hari lalu itu pas gue lagi bikin konten yang sesajen makam keramat itu kan kebetulan makamnya itu ga jauh dari tempat gue nge-record ini ya kalo ditarik garis lurus mungkin sekitar 50 atau 60 meter doang gitu jadi di belakang rumah yang gue tempatin ini itu ada kebon nah beberapa meter dari kebon itu itu letaknya si makam keramat yang sekarang udah ga ada sekarang udah jadi rumah jadi pas gue lagi ngerekam itu jadi rumah gue kan ini rumah tua gitu sementara di sampingnya itu ada bangunan yang dulunya itu dipake buat warung itu sampai ke belakang ya panjang gitu sepanjang rumah ini gitu tapi bangunan itu tuh udah mungkin sekarang udah 7 tahun ga pernah ditempatin jadi kalaupun gue kesitu itu gue cuman ngambil perkakas ya biasanya kayak ngambil tangga atau ngambil ember atau apapun dan itu tadi bangunan itu tuh cuman gue pake buat gudang gitu dan itu udah sekitar 7-8 tahun ga pernah ditempatin nah disitu kan ada pintu pintu yang ga ketutup sebenarnya jadi cuman kayak pintu tapi gue tutup pake ini pake plastik mica gitu ya nah pas gue lagi ngerekam itu cerita yang sesajen makam keramat itu tiba-tiba gue ngeliat ada sesuatu yang bergerak-gerak di balik pintu itu ya gue ngeliat gue pikir sih itu waring karung beras gitu warna putih gitu ya terus akhirnya ya gue penasaran kan akhirnya gue buka eh gue buka waktu itu gue pause dulu rekaman gue mungkin udah sekitar adalah 7 menitan itu gue pause gue bangun gue jalan gitu kan gue tengokin itu tuh apa sih sebenarnya di pintu itu gitu kok kayak ada karung beras yang gerak-gerak gitu kan tapi cuman sedikit doang nah pas gue tengokin gue lagi jalan si sosok itu tuh kayaknya dia berjalan masuk ke sana ya ke dalam gitu dan pas gue perhatiin gue gue intip dari pintu itu tadi dari mika yang plastik itu itu gue ngeliat disana itu ada sosok guntalan putih yang dekil ya gue gak mau nyebutin lah karena gue juga ada pengalaman yang cukup buruk ngebahas masalah sosok yang satu ini dan kebetulan di tempat gue duduk ini ini 2 meter dari tempat gue duduk itu itu tuh dimana gue pernah ngeliat sosok itu ya yang judul ada pernah gue dokumentasikan cerita itu tuh judulnya ada gedeknya gitu gue gak mau nyebutin itu tapi kalian tau lah sosok guntalan yang dekil gitu nah itu tadi balik lagi pas gue intip disana tuh ada celah lumayan lebar ya sekitar 10 cm jadi dengan jarak sekitar 2 meter dari pintu itu gue liat gitu kan ke depan itu gue ngeliat ada sosok itu lagi berdiri dia ngadepnya ke belakang ya dia ngebelakangin gue dan sepertinya sosok yang itu yang berdiri itu itu adalah sosok yang sama seperti yang gue liat pas gue masih kecil karena itu tadi gue inget banget ciri-ciri dia tuh dia suka gedek gitu ya kayak orang ini kayak orang habis kencing ya kalau cowok habis kencing kan suka gedek-gedek gitu kayak gitu nah itu tuh kayak gitu jadi dari situ gue tau ternyata sosok itu tuh belum pergi masih ada di rumah ini gitu cuman alhamdulillahnya dia emang gak pernah ganggu lagi ya itu tadi mungkin karena gue melakukan sesuatu yang bikin dia tertarik gitu ya makanya dia muncul malam itu dan sekarang udah jam setengah 12 setengah 12 malam sama gue nge-record ini sendirian dan seperti biasa kalau maksudnya kalau merinding-merinding kayak gitu atau gue ngerasa di belakang ada sesuatu yang lewat itu biasa gitu hampir setiap episode gue bikin ini itu selalu ada aja yang kayak gitu dan hari ini juga gue ngerasain ada yang dateng ada yang hadir ada yang nemenin gue itulah kenapa sebenarnya sering kali gue nyebutnya kami-kami gitu ya karena itu tadi kami itu kan benduk jamak karena gue ngerasa gitu pas bikin konten ini tuh gue gak sendirian gitu meskipun aslinya gue sendirian gitu ya gue cuman satu-satunya orang yang nge-record cerita ini tapi itu tadi gue lebih nyaman nyebutnya kami gitu karena gue yakin gue gak sendirian gue ada yang nemenin disini nah ini mungkin bisa jadiin buat masukan juga buat kawan-kawan yang mau bikin podcast horror ya atau cerita horror apapun lah entah itu podcast atau bukan podcast ini buat masukan juga buat kawan-kawan jadi kawan-kawan tuh juga harus siap dengan segala resiko yang ada gitu meskipun kayak gini tapi itu tadi ini bukan hal yang mudah dan ya semoga itu tadi kawan-kawan udah siap gitu dengan apa yang bakal terjadi apa yang bakal kalian alami gitu bagaimanapun juga ngomongin bangsa mereka gitu mereka itu katanya gitu katanya mereka bisa denger mereka bisa ngerasain gitu jadi jangan heran kalau misal kita lagi ngeritain mereka mereka juga ikut dateng nemenin kita termasuk juga mungkin pas lagi ngedengerin ya gue gak tau bisa jadi kalau lagi ngedengerin mereka juga ikut ngedengerin ya bagaimanapun itu semua hal pasti ada resikonya termasuk apa yang gue lakuin ini juga ada resikonya dan gue sendiri udah siap dengan resikonya sama ada satu hal lagi gitu saat kita bikin konten seperti ini ya itu kan artinya kita tiap hari itu harus dituntut buat mikir hal-hal yang berhubungan dengan horror gitu ya dan hal ini secara tidak langsung itu pengaruh juga ke pikiran kita ke kejiwaan kita gitu dan itu tadi secara tidak langsung juga itu bikin kita lebih sensitif dengan hal-hal seperti itu makanya kalian misal mau bikin konten serupa seperti ini kalian juga harus udah siap dengan hal itu kuat-kuatin lah kuat-kuatin pikiran kalian jangan sampai nanti kalian terlalu terbawa terlalu larut dalam pikiran-pikiran yang berhubungan dengan cerita-cerita horror gitu dan sekarang detik ini gue juga alami gue udah mulai ngerasa agak berat ya inilah salah satu alasan kenapa gue jarang bikin konten terlalu panjang karena berat banget ya ini gue ngomong juga udah mulai agak susah udah mulai agak berat makanya mungkin gak lama lagi video ini bakal gue akhirin ya sekuat gue aja gitu karena gue udah ngerasa gak enak banget ya gue paling mampu bikin konten itu dengan durasi belasan menit gitu dengan waktu aslinya itu mungkin maksimal itu sekitar 20 menit gue nge-record nah buat kawan-kawan terima kasih banyak udah mau dengerin udah mau nonton video lapak horror jaga kesehatan kalian selalu ya selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang puasa dan gue ngerasa suara gue udah mulai agak berat ya udah mulai agak susah ngomong jadi 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 gue akhiri aja video ini gue akhiri aja podcast ini terima kasih banyak sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih buat kawan-kawan subscriber yang udah ngasih dukungan udah ngasih support ke kita ya dan kawan-kawan yang baru mampir baru main baru nengokin channel lapak horror ini nah kali ini ada satu cerita yang gue alamin pas gue masih SMA kalau gak salah kalau gak salah itu kelas 2 ya jadi pas masa-masa itu tuh gue lagi demen-demennya begadang gitu ceritanya waktu itu gue punya geng lah tapi tuh geng gue tuh sodara semua ya sepuku-sepuku gitu dan kita tuh sering nongkrong sampai pagi nah kejadian ini tuh di sebuah jalan yang pernah gue ceritain itu jalur yang pernah dilewatin mangroin si tukang becak mungkin kalian kalau misal penasaran sama cerita mangroin itu bisa bisa cari videonya judulnya mangroin si tukang becak nah kejadiannya tuh sama di jalan itu tapi itu tadi gue gak bisa sebutin nama jalannya ya nanti gampang banget dicarinya soalnya gue gak enak lah nah jadi suatu malam gue tuh ada temen satu geng namanya Nanung dia itu supir tronton ya kita masih saudara gitu sih tapi kerjaan dia itu emang supir tronton tapi bukan supir yang bawa keluar kota gitu enggak dia tuh cuman kayak buat tukang parkirnya doang gitu nah suatu malam gitu kan gue lagi nongkrong sama anak-anak sama sepupu-sepupu gue itu dan kita ceritanya tuh haus gitu kita lapar gitu kan dan pas itu gue pengen makan bubur kacang hijau sama jeruk anget waktu itu karena tempat yang buat beli itu tempat yang jualan bubur sama jeruk anget itu lumayan jauh itu sekitar 2 kilo ya itu udah malam jam 2an jadi semua warung itu udah tutup tapi cuman warung itu doang yang bukanya 24 jam dan ya kita rencananya mau beli disana gitu tapi itu tadi karena jauh dan waktu itu gue cuman bawa sepeda ini ya sepeda ontel gitu jadi males juga sih kalau memang harus naik sepeda gitu kesana apalagi kan jalur itu tuh termasuk jalur yang gelap dan ada beberapa titik disana yang terkenal angker dan gue pernah punya pengalaman buruk disana makanya gue males banget lah akhirnya gue jadi inget sama si Nanung ya gue pinjem Nung pinjem ini dong pinjem kunci mobil gitu kan dikasih lah sama dia dan mobilnya gak tanggung-tanggung itu tuh mobil truk tronton gede roda 10 gitu yang belakang 8 yang depan 2 disitu ya jadi itu mobil truk bener-bener gede ya dan pas itu gue masih SMA gue dikasih kuncinya mobil itu akhirnya gue sama dia udah naik gitu kan gue udah beberapa kali nyobain mobil itu dan udah terbiasa lah dan itulah salah satu serunya gue pas masih SMA tuh kayak gitu bandelnya tuh bandel kayak gitu ya masih SMA tapi udah berani bawa truk tronton gitu akhirnya gue sama Nanung naik gue yang pegang setir ya karena gue udah terbiasa jadi lancar-lancar aja sih akhirnya mobil gue keluarin dari garasi gitu kan itu mobil truknya Pak Haji sebenernya itu masih saudara sama Nanung juga kita tuh masih saudara jadi kita santai buat emang biasa ya kalau malem itu suka dipake suka diparkirin kayak gitu intinya biasa lah kalau misal mobil itu dihidupin terus dibawa kabur juga mungkin Pak Haji gak tau gitu yaudah malem itu akhirnya gue bawa itu cuman buat beli bubur kacang hijau sama jeruk anget udah jalan lah gue sama Nanung naik truk tronton gue yang nyetir ada perasaan gimana ya pas gue naik tronton itu tuh gue ngerasa keren aja sih pas itu jadi dengan pedenya udah gue setirin itu kan kita langsung menuju ke warung yang jualan bubur terus itu nah disana gue lewatin ada rumah sakit terus ada jembatan yang gue pernah ngelihat ayam hitam ya dan ternyata itu ayam kuntilanak itu gue lewat situ terus akhirnya sampailah kita di warung yang kita tuju itu itu di sebuah perempatan ya di pojokan perempatan situlah kita parkir truknya terus udah kita beli bubur sama jeruk anget gak pake lama terus kita jalan lagi nah itu kan karena truk gede banget kan agak susah beloknya ya akhirnya kita dari perempatan itu kita lurus karena di depan itu ada tanah lapang itu bisa buat belok truk ya itu gampang lah disana kalau misal beloknya di jalanan itu kayaknya agak susah maju mundurnya gitu akhirnya kita pun menuju ke sana ya jaraknya mungkin sekitar 500 meter dari perempatan dan pas kita belum sampai sana mungkin baru sekitar 200 meteran itu kita dari atas truk itu tuh kita ngelihat ada ibu-ibu dia pake daster gitu daster batik dia lagi jalan sendirian nah di jalur itu yang dilewatin ibu-ibu itu setelah perempatan ya itu tuh kanan kirinya tuh sawah semuanya kecuali itu tadi spot yang nanti kita pake buat belok itu emang sebelumnya sawah cuman itu udah diuruk ya mungkin rencananya mau dibikin pabrik atau perumahan gue lupa sih pas itu nah udah kita dari truk kan ngeliat sosok itu kita pelanin dong truknya gitu kita perhatiin itu siapa gitu kan takutnya emang ya beneran ibu-ibu terus dia gak ada kendaraan atau gimana malem-malem harus jalan gitu kan kita sempet mainin lampu lampu dim gitu kita tembak tapi dim aja dia tetep jalan gitu dia gak nengok kita tetep dari belakangnya tuh kita ngikutin pelan-pelan akhirnya kita makin deket makin deket gitu kan dan kita gak berani berhenti sih pas itu sih maksudnya gue mikirnya ya kita gak kenal sama orang itu kan kita maksudnya tuh kita lewatin terus si nanung itu kan posisinya sebelah kiri gue kan nah maksudnya si nanung tuh liatin ibu-ibu tuh siapa gitu dia tuh lagi ngapain ya pokoknya dipantau dulu lah kayak gimana nah pas banget udah lewat di samping ibu-ibu itu ini si nanung yang ngeliat ya jadi kata si nanung ibu-ibu itu tuh bawa bayi bayinya tuh ditutupin pake selendang selendang batik gitu ya dari situ kita udah mulai mikir yang gimana gitu kok malem-malem ada perempuan sendirian jalan gitu dan dia tuh bawa bayi gitu kita mikirnya dia tuh orang mana dia dari mana dia mau kemana gitu akhirnya udah kita lewatin aja kan kita rencananya mau berhenti di depan ibu-ibu itu gitu kita stop truknya disana dan gak lama setelah itu kita pun berhenti dan kita pun turun kita coba maksudnya kita mau nyapa gitu kali aja ibu itu mau diantar atau mau dipanggilin becak atau apa gitu lah kasian soalnya malem-malem gitu kan nah pas kita jalan ke belakang gitu ini kondisi truk masih nyala lampu juga nyala ya lampu ini lampu wazad kita nyalain jadi ketat kedip gitu kan di belakang itu masih kelihatan jadinya nah pas kita ke belakang situ ternyata si ibu-ibu itu udah gak ada disana tuh sepi banget gak ada siapa-siapa kita udah coba cariin gitu kan di sawah gitu kali aja ibu-ibunya jatuh atau gimana karena gak ada cahaya atau mungkin dia terlalu minggir karena kita tadi lewat truk gede takutnya dia jatuh kita udah cariin tapi gak ada gak ada siapa-siapa disana udah akhirnya wah kita jadi mikir yang gak-enggak kan wah ini jangan-jangan setan nih atau apa gitu nah gue sama Nanung akhirnya udah yuk cabut aja cabut gitu kan udah akhirnya kita balik ke truk kita jalan lagi dan sampelah kita di spot yang buat puter balik itu akhirnya kita puter balik kan nah pas di kita lagi gue lagi parkirin mobil ya lagi parkirin truk itu kita mau mundur segala macem mau puter balik kita tuh ngedenger ada suara bayi ada suara bayi nangis dan suaranya tuh deket banget dari truk ya akhirnya pun kita stop disitu kita turun takutnya itu tadi ibu-ibu itu udah nyampe disitu ya kita gak tau soalnya kita turun kita cariin gitu cariin di kolong atau dimana takutnya ya itu tadi kita mikirnya yang jadi yang aneh-aneh kan takutnya kelindes atau apa gitu dan gak ada apa-apa disana kita tuh makin bingung dan kita mulai bener-bener ketakutan akhirnya kita udah lari lah kita lari gitu kan kita balik lagi naik ke truk dan gue buru-buru gitu kan intinya gimana caranya supaya kita bisa cepet pergi dari situ dan kita balik ke tempat kita yang tadi ya tempat kita nongkrong nah pas lagi jalan gitu ada sesuatu yang aneh disana jadi suara bayi itu tuh gak pernah hilang ya itu tuh ngikutin kita terus dia nangis terus bayinya itu gue sama si nanung tuh udah ketakutan di dalam truk gitu ya akhirnya sampai di ini kan di perempatan gitu yang perempatan tadi kita lewati itu kita berhenti situ di depan warung yang tadi kita beli gubur tapi di seberangnya ya kita berhenti disitu karena disitu terang kita berhenti kita cariin dong kita cariin lagi gitu suaranya tuh masih ada bayinya gitu mesin mobil kita diemin aja tetep nyala ya karena agak susah juga kan nyalain mobil diesel gitu gede gitu akhirnya kita diemin aja dan kita nyari gitu suara bayinya tuh kenceng banget kita cariin kan depan belakang depan belakang dan suaranya tuh kenceng banget akhirnya tuh kita denger ya suara tangisan bayi itu tuh dari bak truk dari dalam situ gitu tapi itu tadi karena gue takut gitu kan kita takut gue menanung takut kita pun gak berani buat nengokin ke atas gitu akhirnya udahlah bodo amat gitu kan kita mikirnya paling dia setan gitu setannya udah naik di bak truk kelas itu dan akhirnya kita pun balik dengan itu tadi dengan suara bayi yang terus nangis gitu kan dan itu suaranya tuh di belakang kita ya di bak truk itu akhirnya sampelah kita di tempat nongkrong kita nah pas gue parkirin mobil udah selesai gue balikin ke tempat semula di depan gudang ada gudang besi disitu ya gue turun anung turun tangisan bayinya tuh masih ada dan rencananya gue pengen ngasih tau anak-anak yang lain temen-temen gue yang lain itu buat ayo bareng-bareng kita ngecekin gitu kan nah pas gue udah nyebrang jalan terus kita balik ngeliatin kan karena suara bayinya tuh kenceng banget tiba-tiba dari sana gue ngeliat ada sosok yang ibu-ibu tadi pake duster itu tuh udah berdiri di atas kepalanya truk situ dia sambil megangin bayi bayinya digoyang goyang gitu dan terus dia terbang dia terbang ke belakang ini ya ke belakang gudang terus udah habis itu ngilang gitu aja akhirnya kita ke tempat tongkrongan tetep ya dan gue kasih tau temen-temen gue ada kejadian kayak gini nih tadi kita ketemu itu tadi ibu-ibu terus kita cariin gak ada dan akhirnya kita pulang ditemenin sama suara bayi nangis gitu terus pas nyampe situ udah diparkirin truknya ya kita ngeliat ibu-ibu itu dia terbang ke belakang gudang dan ternyata temen-temen gue yang tadi pada nongkrong di pinggir jalan kan dia juga ngedenger gitu di truk itu tuh ada bayi nangis mereka itu semuanya ngedenger makanya dari jauh mereka juga ngeliatin sebenernya ngeliatin kita parkir itu ya truknya itu dan mereka semua ternyata juga ngeliat kalau si ibu-ibu itu terbang ke belakang gudang situ akhirnya ada satu yang nyeletuk namanya Agus itu dia emang rumahnya di depan gudang situ ya diseberang jalannya emang dia rumahnya disitu dan kata dia memang disitu itu ada penunggunya penunggunya itu itu tadi ada kuntilanak bawa bayi lah intinya kayak gitu nah jadi kemungkinan sosok yang tadi kita liati jalan itu sebenarnya sosok yang ngikutin kita ya ngikutin truk itu dan ya mungkin dia turun di jalan buat nunjukin lah kalau dia itu ada ya gue juga gak tahu akhirnya pas truknya udah balik dia pun balik lagi ke tempat dia semula di belakang gudang situ di belakang gudang itu ada kebon kebon yang hampir gak pernah ke jamah ya karena akses ke sana juga susah setahu gue tuh kayak gitu ya rumahnya mungkin disanalah makhluk yang itu nah teman-teman kawan-kawan itulah salah satu cerita yang pernah gue alamin kita ketemu sama sosok ibu-ibu ya bawa bayi dia pakai duster gitu terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau dengerin udah mau nonton video ini selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan jaga kesehatan kalian selalu ya sekali lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada satu cerita horror tentang seorang dukun beranek gitu yang kejadiannya itu udah lama banget itu beberapa tahun sebelum gue lahir sekitar tahun 70-80an lah tapi sebelum kecerita seperti biasa gue pengen ngucapin banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang baru main baru mampir baru nengokin channel lapak horror ini pada zaman itu di daerah kampung gue itu tuh masih jarang yang namanya bidan yang namanya bidan aja jarang apalagi dokter kandungan ya itu udah hampir ya gak ada lah jadi orang kampung itu kalau misal ada kebutuhan melahirkan kayak gitu mereka akan nyari dukun beranak atau dukun bayi nah di kampung gue itu ada dua orang dukun bayi dukun beranak dan salah satunya yang paling senior itu namanya Nyirumi Nyirumi ini paling favorit ya mungkin pilihan utamanya kalau misal mau melahirkan itu ke beliau tapi kalau memang Nyiruminya lagi gak bisa lagi sibuk gitu baru nanti cari ke ini ke dukun beranak yang satunya lagi Nyirumi itu orangnya baik orangnya supel dan termasuk orang yang sabar ya jadi pas menangani kelahiran itu bikin nyaman juga sama si ibu yang melahirkan itu makanya banyak orang suka dan dateng ke beliau itu pada suatu hari pada suatu malam gitu ada tetangga yang namanya Mang Taufik sekarang beliau udah sepuh ya nah waktu itu sekitar jam satu malam gitu itu kan istrinya lagi hamil tua dan udah mulai melilit gitu katanya sih melilitnya udah dari jam 12 maleman gitu udah melilit sampai akhirnya jam satuan gitu kan udah ngerasa gak kuat udah mulai teriak teriak gitu akhirnya si ibu mertuanya si ibu si ibu mertuanya Mang Taufik itu nyuruh si Mang Taufik untuk manggil si Nyirumi itu buat itu tadi buat nengokin siapa tau kan udah siap mau melahirkan gitu akhirnya gak pake lama si Mang Taufik pun berangkat gitu tapi dipesenin sebenernya sebelumnya kalau mau manggil Nyirumi kalau mau manggil dukun beranak itu itu harus sampai rumah katanya jangan di jalan gitu udah akhirnya karena itu tadi udah panik kan langsung berangkat si Mang Taufik gitu nah rumah Nyirumi itu kebetulan jaraknya lumayan jauh ya jadi kayak dari ujung ke ujung kampung gitu nah rumahnya Nyirumi itu di ujung kampung sisi satunya itu dimana kalau misal mau ke rumah beliau itu harus ngelewatin kuburan dulu disitu sama ada kebun yang cukup luas ya karena zaman dulu itu di kampung itu masih banyak kebun kayak gitu masih banyak tempat-tempat yang gelap angker dan belum ada lampu jalan sama sekali berangkatlah si Mang Taufik kesana dengan naik sepeda zaman itu listrik di kampung itu belum sebagus kayak sekarang jadi disana meskipun udah ada listrik tapi belum semua rumah itu udah dapet aliran listrik gitu jadi boleh dibilang kampung gua itu waktu itu masih gelap dan lampu jalan itu gak ada sama sekali selain itu di jalan-jalan juga masih banyak pohon-pohon besar kayak gitu jadi kalau misal malam gitu ya pemandangannya lumayan inilah lumayan serem apalagi kan Mang Taufik buat ke rumahnya Nyirumi itu harus lewat kuburan tapi itu tadi demi anak demi istri yang mau ngelahirin akhirnya berangkat juga dia kesana gak pake lama akhirnya dia pun sampai di kuburan udah ngelewatin kuburan itu aman-aman aja nah pas dia mau masuk ke kebun dia itu ngelihat ada sosok nenek-nenek gitu dan ya Mang Taufik tau itu kalau itu Nyirumi akhirnya buru-buru dia kan kayu sepedanya gitu ngedeketin si Nyirumi itu tadi dan dipanggil nyir-nyir gitu mau minta tolong istri saya mau melahirkan katanya nah Nyirumi tanpa lama-lama gitu ya dia tanpa menolak atau apa akhirnya langsung mengiyakan gitu yaudah kita langsung aja kesana gitu terus si Mang Taufik nawarin mau bonceng sepeda atau mau jalan sendiri nah kata Nyirumi udah gak apa-apa saya jalan sendiri aja udah biasa katanya yaudah Mang Taufik akhirnya pulang lagi kan putar balik dia langsung jalan ke rumah nah pas nyampe di depan rumah Mang Taufik tuh kagetnya setengah mati gitu kenapa karena Nyirumi udah nyampe disana jadi dia gak ngeliat Nyirumi ngelewatin dia ya sementara itu tadi Mang Taufik tuh naik sepeda gitu dan Nyirumi tuh jalan kaki tapi kok Nyirumi udah sampe duluan gitu tapi udah karena pikirannya fokusnya gak kesana gitu kan pikirannya fokusnya ke istrinya akhirnya udah Mang Taufik itulah udah lupain hal itu gitu yang penting istrinya cepet-cepet ditolong melahirkan nah gak pake lama Nyirumi tuh langsung masuk ke kamar gitu kan buat bantuin ngelahirin ada kali sekitar setengah jam Mang Taufik nungguin di luar akhirnya kedengeran suara bayi nih udah mulai nangis saya nanya wah Alhamdulillah anaknya udah lahir ya Mang Taufik seneng banget dong pas itu terus si ibu mertuanya juga nemenin itu kan nemenin istrinya Mang Taufik buat lahirin akhirnya dia keluar dan Nyirumi Mang Taufik tuh ngambil air di belakang air baskom gitu pake baskom gitu nah udah Mang Taufik ngambil nah pas mau balik dia bawa baskom itu dia itu ngelihat ada sosok nenek-nenek Nyirumi gitu ya Nyirumi tuh jalan keluar ke ruangan depan dia mau keluar rumah gitu ya intinya dan dia tuh kayak lagi bawa sesuatu gitu akhirnya dipanggil dong nyinyinyi mau kemana gitu nanti dulu gitu si Nyirumi nya diem aja gitu kan dia udah nyampe di depan pintu depan gitu pintu masuk rumah dia tinggal keluar aja tinggal buka pintu tapi dia diem aja gitu kan Mang Taufik penasaran gitu kan nyinyinyi gitu nanti dulu gitu kan ya Mang Taufik mikirnya kan belum dibayar segala macem gitu kan lepas itu si Nyirumi nya nengok gitu kan ini dipegang sama Mang Taufik nya Nyirumi nya nengok nah Mang Taufik tuh kaget setengah mati ternyata yang dia lihat itu bukan Nyirumi mukanya tuh jadi kayak nenek-nenek serem banget mukanya udah keriput udah pecah-pecah gitu lah dan matanya tuh katanya nyala merah gitu dan dia lagi ngegendong si anaknya Mang Taufik ya nah si nenek-nenek itu kayaknya dia emang mau ngambil anaknya Mang Taufik buat dibawa lari gitu itu mungkin gak tau setan ya sebenernya ya itu bukan Nyirumi tapi yang Mang Taufik bawa ke rumah itu itu adalah hantu nenek-nenek kayak gitulah yang nyamar jadi Nyirumi akhirnya karena panik melihat itu ya Mang Taufik kan ya mikirnya anak gitu kan gak mau anaknya dibawa gitu kan akhirnya direbutlah si bayinya itu dari si hantu nenek itu dan si nenek itu tuh waktu itu bilang kalau gak salah bilang ginilah kurang lebih ya setelah mereka tarik-menarik gitu kan rebutan bayi itu akhirnya Mang Taufik berhasil ngambil bayinya dan si nenek itu ditendang keluar gitu akhirnya dia gak tau ya jatuh atau apa terus udah nenek itu tuh terbang entah terbang entah lari kemana pokoknya ngilang aja di kegelapan gitu nah Mang Taufik tuh bayinya akhirnya dibawa lagi masuk gitu kan istrinya tuh udah dimana gitu istrinya juga udah tau jadi pas di dalam itu pas bayinya udah lahir memang sebelumnya pas mau ngebantuin lahiran itu itu sosoknya nyirumi tapi setelah bayinya lahir nenek si istrinya itu tuh ngeliatnya itu udah bukan nyirumi lagi gitu-itu tuh kayak gak tau hantu lah hantu nenek-nenek itulah serem banget katanya terus itu tadi setelah bayinya lahir itu langsung diambil lah jadi dia mau keluar gitu untung Mang Taufiknya tuh ngeliat dan akhirnya berhasil ngambil bayi itu lagi nah pas itu si ibu mertuanya tuh lagi kebelakang lagi bersih-bersih ini ya tangan ya lagi cuci tangan cuci kaki karena tadi sempat bantuin kan jadi tangannya kena darah kayak gitulah singkat cerita berita itu pun menyebar gitu kan paginya paginya dan akhirnya sampai di telinganya nyirumi akhirnya nyirumi dateng ke rumah nyirumi yang topik itu terus ya ngejelasin itu tadi mas kalau misal mau manggil dukun beranak itu sampai rumah ya jangan di jalan gitu soalnya biasanya suka kayak gitu suka ada yang nyamar-nyamar gitu ada bangsa jin yang kayak gitulah iseng gitu jahat dia nyaru gitu dan biasanya nanti itu tadi kalau udah lahirin bayinya dibawa lari gitu nah itu ya maksudnya yang cerita di kampung gitu kayak gitu pantesan sebelumnya si ibu mertuanya itu mesen sama si mang topik kan itu kalau mau manggil nyirumi itu harus sampai rumah ya jangan di jalan gitu nah itu tadi ternyata kejadian seperti itu ceritanya gak selesai disitu pas paginya gitu kan udah agak terang gitu si bayi kan dimandiin sama si nyirumi karena kali ini nyirumi yang beneran nih bukan abal-abalnya itu dimandiin pas ngebuka gitu kan astaghfir walazim ternyata kasihan banget jadi bayinya itu banyak cap tangan gitu ya tangan merah-merah gitu di sekujur badan dia gitu akhirnya diobatin lah sama si nyirumi itu gue gak tau ya beliau itu pakai apa gitu ya kalau gak salah sih ada ramuan-ramuan gitu lah diolesin gitu sambil didoain akhirnya alhamdulillah setelah dua hari gitu bekas-bekas tangannya itu udah hilang semua udah bersih gitu dan akhirnya bayi itu selamat dan kebetulan mungkin gara-gara kasus itu ya itu akhirnya sekarang anaknya udah gede ya udah lebih tua dari gue kan dan itu namanya selamat sekarang ya mungkin karena dia selamat dari kejadian itu dari kejadian yang gak mengenakan malam itu nah kurang lebih seperti itulah cerita tentang dukun beranak jadi-jadian ya kembaran dukun beranak gitu itu yang suka nyamar gitu ya jadi memang ada satu kepercayaan di kampung gue itu kayak gitu kalau misal mau manggil dukun beranak itu harus sampai rumah jangan manggil di jalan soalnya biasanya kayak gitu saat kita mau manggil itu suka ada sosok yang nyerupain si dukun beranak itu di tengah jalan dan sebenarnya sosok itu tuh bukan sosok dukun beranak tapi itu sosok jin yang jahat yang punya niat buruk gitu nah kurang lebih itu ceritanya terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton udah mau dengerin cerita ini jaga kesehatan kalian selalu selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan sekali lagi terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dua hari kemarin ada seorang temen itu temen main dia main ke rumah gitu kan pas itu sih dia nanya-nanya masalah gitar kayak gitu tapi karena gue cerita tentang satu channel yang lagi gue kembangin itu tentang cerita horror gitu dan akhirnya dia pun ngebuka ada satu cerita pengalaman dia tinggal di rumah rumah tua sebelum dia pindah ke rumah yang sekarang ya tapi sebelum kita kecerita seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya atas support dan dukungannya dan juga buat kawan-kawan yang baru mampir baru main baru nengokin channel apa horror ini nah temen gue itu namanya opan dia itu profesinya sebagai penjahit ya penjahit profesional gitu dia punya usaha konveksi sendiri di rumahnya gitu nah ceritanya tuh waktu itu si opan kan baru married gitu kan terus dia tuh udah prinsipnya kalau udah married dia tuh mau misah gitu kan gak mau gabung sama orang tua atau sama mertua gitu makanya kebetulan istrinya tuh ada orang tuanya itu ada satu rumah itu rumah tua dan letaknya tuh di belakang rumah si mertua itu akhirnya opan sama istrinya itu disuruh nempatin rumah itu gitu dan rumah itu tuh sebenernya udah gak ditempatin sekitar 8 tahun ya waktu baru masuk rumah itu tuh kondisinya udah ini banget lah udah kotor banget banyak sarang laba-laba terus temboknya juga udah pada hancur kayak gitu kan dan pas baru masuk juga lantainya tuh emang karena itu rumah tua ya lantainya tuh masih lantai tanah akhirnya setelah dia sedikit renovasi lah kayak lantainya tuh dipakein semen kayak gitu sama ada lah di keramik di bagian kamar-kamarnya akhirnya opan sama istrinya pun nempatin rumah itu kata dia selama nempatin di rumah itu tuh banyak banget cerita atau pengalaman yang dia alami ya berhubungan dengan itu tadi hal mistis kali ini gue ceritain apa yang gue inget aja ini berdasarkan cerita temen gue itu si opan jadi selama tinggal disana sebelumnya pas dia masih sendiri gitu kan pas dia lagi ngerjain itu projekan ngejahit gitu itu kan suka lembur gitu kan sampai malam nah semenjak semenjak nempatin rumah itu dia tuh gak berani ngejahit dia gak berani kerja itu lewat jam 9 malam jadi ada satu pengalaman dia tuh ngejahit sampai malam gitu dan pas udah lewat jam 9 malam dia tuh ngerasa kalau di belakang dia tuh ada sosok yang lagi nemenin ada yang berdiri gitu dan awalnya sih dia acuh gitu ya tapi pas lama-lama kok kayaknya makin berasa gitu dan akhirnya puncaknya itu dia gak kuat saat dia ngerasa kalau pundaknya tuh ada yang megang ada yang mijitin gitu katanya dan kejadian itu tuh gak cuman sekali ya awalnya sih ya malam itu yang pertama dia udah ngerasa kayak gitu kan ada yang megang akhirnya pun dia stop nah pas besoknya dicoba lagi tuh sampai malam dan kejadiannya tuh sama kayak gitu jadi ada yang nemenin dia ada yang berdiri di belakang dia terus itu tadi sosok si itu sosok gaib itu tuh megangin dia sambil mijit-mijit pundak dia gitu akhirnya itu tadi udah dua kali kejadian kan dia memutuskan udah gue gak akan kerja lagi lewat jam 9 malam jadi pokoknya jam 9 malam dia udah stop kecuali kalau emang lagi lembur dan karyawannya juga lembur ya rame-rame dia masih berani tapi kalau sendiri udah dia nyerah katanya nah cerita lain itu tuh berhubungan dengan ini ya mainan anak-anak gitu mainan si bocahnya dia gitu waktu itu tuh gue gak tau ya umur berapa gitu sekarang kan dia udah punya anak dan anaknya udah lumayan gede ya udah sekitar 5 tahunan lah nah pas itu tuh masih kecil pas masih kecil gitu jadi dia si anaknya tuh punya mainan boneka gitu kan gue sendiri gak tau ya bonekanya tuh kayak gimana bentuknya cuman gue diceritain itu tuh boneka yang bisa bunyi ceglup 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 gitu gue juga gak tau ya boneka kayak gimana nah boneka itu itu kan sebenernya gak ada baterainya gitu kan tapi pas malem-malem gitu jam 12 malem nah si opan itu posisinya lagi di kamar gitu sedangkan bonekanya itu lagi di ruang tengah di tempat itu tadi ruang kerja ya ruang jahit gitu nah dia tuh ngedenger bonekanya bunyi sendiri gitu ceglup 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 kayak gitu akhirnya dia penasaran kan didatengin lah si boneka itu di ruang tengah nah pas dia ke ruang tengah dia tuh kaget banget itu tuh boneka sebenernya kan gak bisa jalan gak bisa berdiri itu ya cuman bisa ngeluarin suara doang gitu nah pas dia lihat itu bonekanya tuh lagi jalan-jalan di ruang tengah situ gitu nah ngeliat itu dia langsung balik lagi kan dia langsung lari itu takut soalnya terus gak lama kemudian yaitu tadi dia cerita sama istrinya kan gini bonekanya tuh jalan sendiri gitu nah ngedenger cerita itu istrinya tuh gak panik istrinya tuh lumayan berani gitu akhirnya didatengin lagi sama si opan gitu bonekanya diambil terus udah abis itu dimasukin ke dus gitu ya nah setelah itu udah aman tuh udah gak ada apa-apa lagi jadi kejadian boneka itu cuman sekali doang ya tapi yang berhubungan dengan mainan itu gak cuman itu doang jadi jadi beberapa kali mainan anaknya itu tuh sering bunyi sendiri ya pokoknya mainan-mainan yang bisa bunyi gitu itu kalau misal tengah malam gitu tuh suka ada kayak yang mainin gitu jadi bunyi sendiri pada berisik intinya kayak gitu dan ya gara-gara kejadian kayak gitu akhirnya dia inisiatif semua baterainya tuh dicabutin gitu ya pokoknya kalau lagi gak dimainin semua mainan itu tuh dimasukin ke dus gitu atau apa gitu punya tempat mainan lah yang rapet gitu intinya biar itu tadi gak bisa dipake gak bisa dimainin sama penunggu-penunggu situ yang lumayan iseng ya nah cerita selanjutnya itu pernah satu malam opan itu dia kan tidurnya sering di tengah ya di ruang tengah itu jadi rumahnya itu gini begitu masuk itu langsung ruangan luas disitu tuh tempat buat ngejahit ya ada beberapa mesin jahit besar disana termasuk mesin obras juga ada juga disana nah setelah ruangan itu baru masuk ke kamar ada dua kamar disana setelah itu baru dapur nah si opan itu dia seringnya tidur di ruang tengah itu karena disitu ada tv nah pas malam itu dia tuh lagi nonton tv sendirian gitu kan udah malam sama tengah malam gitu lah mungkin jam 12 jam satuan gitu dia tuh ngerasa gitu ya dia lagi asik-asik nonton tv tuh ngerasa kayak ada sesuatu ada bayangan hitam gitu yang terbang di atas dia gitu dan posisi dia tuh nontonnya sambil tiduran gitu tiba-tiba kayak gitu ada yang bus gitu ada yang terbang di atas kepala di atas badan dia gitu dia pun kaget gitu kan akhirnya ya dia kabur dia akhirnya tidur di kamar gitu jadi mulai hari itu dia gak berani lagi tidur di ruang tengah sendiri ya ada cerita lain lagi yang menurut gua ini lumayan serem jadi suatu malam gitu belum terlalu malam ya mungkin sekitar jam 8 jam 9an lah si opan kan lagi benerin mesin jahit di ruang tengah ada yang rusak nah pas itu anaknya tuh masih kecil mungkin usia sekitar setahun nah istrinya tuh bangun dan ngelongok dari ini antara ruang tengah sama yang deretan kamar itu ada pembatasnya pakai korden gitu kan nah istrinya tuh ngelongok dari situ manggil mas sebentar dong ini dedeknya ditemenin gitu aku mau ke kamar mandi katanya yaudah akhirnya karena nanggung kan mungkin jadi sekitar semenit dua menit si opan itu baru bangun baru bangkit terus dia langsung menuju ke kamar gitu kan nah pas ke kamar itu tuh dia ngeliat istrinya lagi tidur di situ di samping si bayinya gitu kan akhirnya katanya tadi suruh ditemenin kok malah dia tidur di situ gitu kan akhirnya opan pun ke belakang gitu dia mau entah kencing atau apa gitu ya dia ke belakang nah pas di belakang dia tuh kaget gitu loh kok di kamar mandi ada orang gitu kan akhirnya di ketokan mah mah gitu mah gitu nah dari kamar mandi tuh nyaut ternyata itu istrinya gitu kenapa mas kenapa mas tadi kan suruh jagain itu si dedek gitu kenapa kesini lah si opan bingung kan orang di kamar ada ini ada orang gitu orang kamu di kamar wah istrinya jadi gimana gitu kan si opan akhirnya langsung balik lagi ke kamar kan nah pas balik lagi ke kamar dia itu ngeliat masih ada istrinya tuh tiduran di samping bayinya gitu akhirnya dia bingung panik gitu kan loh ini yang bener tuh yang mana yang di kamar mandi atau yang di kamar dia gitu akhirnya dia berdoa gitu kan gue gak tau ya dia baca apaan intinya dia katanya berdoa gitu ini tuh yang bener yang mana gitu dia doanya tuh cukup kenceng gitu cukup keras gitu ya jadi mikirnya itu biar pokoknya sosok itu yang di kamar mandi sama di kamar tuh ngedenger doa dia jadi yang misal salah satunya yang gaib itu jadi ketahuan dia ketakutan gitu intinya kayak gitu dan bener aja setelah doa gitu kan gak lama kemudian sosok pas dia ngelongok lagi yang di kamar sosok yang di kamar itu gak ada jadi sosok yang nyaru jadi istrinya itu yang di kamar itu yang di deket bayinya gitu nah setelah kayak gitu akhirnya dia kan dia panik gitu kan dia langsung ke kamar gitu kan langsung diambil lah si bayinya itu takutnya itu tadi itu jin jahat ya yang nanti isengin anaknya gitu entah dibawa kabur atau diapain gitu kan dia akhirnya jadi panik dan gak lama setelah itu istrinya baru balik ya mereka akhirnya sama-sama panik gitu kan tapi setelah itu itu kejadian cuma sekali doang ya setelah itu alhamdulillahnya kejadian kayak gitu tuh gak gak terulang lagi karena ya mereka itu lebih hati-hati lah intinya mereka gak sembarangan gitu kalau misal salah satu mau ke kamar mandi tuh ya emang bener-bener bener-bener nungguin sampai misal si opannya udah selesai kesitu terus istrinya tuh baru ke kamar mandi gitu gantiannya tuh bener-bener kayak gitu gitu gak nyampe ditinggalin si bocahnya itu dan ini satu kejadian yang terakhir yang si opan pernah alami ini masih berhubungan sama anaknya yang sekarang udah gede ya udah umur lima tahun gitu udah sekolah kalau gak salah deh mungkin paut ya gue kurang tahu jadi dia tuh suatu hari dibikin shock gitu gara-gara dia tuh ngelihat salah satu kan kalau misal anak kecil kan udah mulai bisa gambar-gambar gitu kan gambar pakai crayon gitu ini tuh mirip-mirip kayak di film-film gitu dan ini kejadian nyata ya yang dialami sama si anaknya opan gitu dia tuh kaget setengah mati pas lagi bukan dia yang lihat ya istrinya gitu istrinya tuh lagi ngelihatin gambar-gambar anaknya gitu kan itu ada salah satu gambar nah si anaknya tuh ngegambar sosok pocong gitu akhirnya tapi sebelum itu nanya dulu kan si istrinya tuh ke anaknya dek ini kamu gambar apaan gitu ya itu gak tahu mah gitu itu yang suka berdiri di kamar mandi gitu katanya kayak gitu yang suka berdiri di dapur pokoknya di belakang situlah jadi anaknya tuh sering ngelihat sosok si pocong itu akhirnya istrinya shock gitu kan dan gak lama setelah itu akhirnya opan sama istrinya tuh sepakat dia manggil orang pinter lah intinya buat bukan buat ini ya bukan buat ngusir yang ada di rumah itu enggak tapi intinya kayak dikasih inilah kasih tameng buat anaknya biar dijagain gitu gue gak tahu ya gimana detailnya tapi intinya kayak gitu biar selamat lah kayak gitu didoain segala macem nah setelah ngalamin kejadian-kejadian kayak gitu ada sisi positifnya sih jadi si opan tuh jadi lebih semangat gimana caranya supaya dia tuh bisa pindah dari situ kan akhirnya ya itu tadi dia makin giat segala macem makin rajin menabung segala macem dan akhirnya baru setahun kemarin kalau gak salah ya dia berhasil bangun rumah sendiri kan masih di deket situ gitu dan akhirnya dia sama istrinya tuh pindah ke rumah yang baru dan rumah yang tua itu sekarang kembali kosong dan katanya sih ya masih banyak penunggunya disana oh ya dan rumah tua itu yang bikin serem lagi tuh letaknya di depannya tuh kebun itu kebun masih luas banget ya disana ada pohon bambu ada pohon pisang kayak gitulah pokoknya masih kebun banget jadi wajar aja sih kalau misal rumah itu tuh jadi rumah yang angker gitu nah itulah cerita dari temen gua si opan pengusaha konveksi ya tukang jahit dia yang gak sengaja gitu dia main akhirnya dia nge-share satu cerita dan gua udah dapet izin dari dia buat nge-share cerita ini ke temen-temen semuanya terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau ngedengerin udah mau nonton video ini selamat menunaikan ibadah kuasa buat yang menjalankan jaga kesehatan kalian selalu sekali lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gua termasuk orang yang percaya kalau hampir semua fasilitas kesehatan ya kayak rumah sakit puskesmas atau ya tempat apapun yang berhubungan dengan orang sakit itu tuh memiliki cerita tersendiri ya memiliki aura mistis tersendiri nah kali ini ada satu cerita tentang sebuah puskesmas di daerah gua yang terkenal angker tapi sebelum kecerita ada beberapa hal yang pengen gua sampein dulu yang pertama itu seperti biasa gua pengen ngucapin banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya terima kasih udah ngasih support udah ngasih dukungan ke kita dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah mampir udah main udah nengokin channel up horror ini hal lain yang pengen gua sampein disini juga tadi ada masukan dari seorang kawan ya kenapa di setiap videonya gak diucapin jangan lupa subscribe komen like atau share kayak gitu nah gua punya alasan sendiri kenapa di setiap video lapak horror itu kita gak meminta untuk di subscribe segala macem ya karena gua yakin setiap penonton penikmat konten di youtube itu udah pada pinter mereka udah tau mana konten yang bagus menurut mereka mana yang cocok untuk mereka jadi kalau misalkan ada memang pengguna yang menyukai konten atau channel tertentu dia otomatis akan subscribe dengan sendirinya itu tadi lapak horror juga berharap semua kawan-kawan subscriber atau yang gak subscribe pun mereka menikmati konten lapak horror itu emang bener-bener karena mereka suka ya bukan karena kita minta gitu nah channel ini masih channel kecil dengan jumlah subscriber yang masih sedikit tapi gua yakin kawan-kawan subscriber semuanya itu ikhlas mereka emang subscribe karena mereka suka dengan apa yang kita suguhkan di channel ini dan gua ucapin terima kasih banyak buat kawan-kawan semua tanpa kalian lapak horror itu bukan apa-apa oke daripada panjang lebar kita langsung aja menuju ke cerita inti cerita ya tentang sebuah puskesmas angker di daerah gua jadi puskesmas itu letaknya itu di jalan raya utama itu jalan provinsi tapi seperti biasa gua gak mau nyebutin tempat secara detail ya karena gak enak juga meskipun sebenarnya puskesmas itu udah terkenal banget maksudnya maksudnya warga situ udah tahu ya udah pada tahu udah bukan rahasia lagi kalau disitu itu tempat yang lumayan angker nah cerita pertama yang sering diomongin atau diceritain sama warga itu tentang sebuah bus yang setiap malam tertentu biasanya itu setiap malam selasa atau malam jumat itu dia bus itu berhenti di depan puskesmas itu tapi kalau diperhatiin itu gak ada siapapun yang turun disana nah konon menurut cerita itu tuh kayak semacam penumpang gaib gitu dan pernah katanya ada ada yang nanya sama si tukang bus itu kebetulan tukang busnya ada yang kenal gitu kan dia pernah nganterin kesitu maksudnya di depan puskesmas itu ada yang berhenti dan memang dia menurut si supir bus itu menurunkan penumpang ya penumpangnya itu cowok tapi menurut orang-orang yang ada di sekitaran situ entah tukang becak atau apa biasanya yang stand by sampai malam itu gak ada yang turun makanya kalau setiap ada bus berhenti di situ itu bapak-bapak tukang becak yang ada di situ itu gak bakalan berebutan karena udah tahu ah bus berhenti di situ paling gak ada orang yang turun gitu dan kejadian bus berhenti itu tuh bukan sekali dua kali tapi mungkin udah puluhan kali dan hampir warga sekitar situ udah tahu semua dan kebetulan gue pernah sekali ngalamin itu pas itu gue lagi nongkrong di depan puskesmas itu kebetulan beberapa tahun yang lalu ya gue udah lupa tahun berapa itu di situ ada warung lesehan dan bukanya tuh biasanya sampai jam 3 pagi gitu kan nah gue sama temen-temen tuh lagi nongkrong di situ sekitar jam 1-an lah itu ada satu bus berhenti dan temen gue tuh nyeletuk nih ada yang turun gak gitu terus akhirnya kita perhatiin bener aja gak ada yang turun dari sana nah itu salah satu cerita yang beredar di masyarakat itu seperti itu sebenarnya kenapa sih puskesmas itu tuh angker itu karena mungkin ya itu karena letaknya itu di belakang puskesmas itu tuh ada kuburan kuburan yang udah sekitar sekarang ya tadi beberapa hari lalu gue baru nanya-nanya gitu ternyata kuburan itu tuh udah gak dipakai buat nguburin orang itu udah 10 tahunan lah kuburan itu udah gak dipakai buat nguburin orang lagi karena di situ udah penuh dan dan ada kuburan baru yang buat ngegantiin kuburan itu tapi itu gak mengurangi keangkeran kuburan itu dan akibatnya yaitu tadi di situ ada puskesmas mungkin karena kalau malam itu sepi akhirnya banyak pengguni disana nah cerita lain tentang puskesmas itu tuh nah cerita lain lagi yaitu tentang hantu suster katanya suster itu tuh hantu itu tuh mukanya rata gitu ya tapi ada mulutnya dan mulutnya tuh kecil banget gitu mungkin kalau kita pernah lihat di film-film kayak gitu kan ada hantu mulutnya lebar gitu nah kalau ini enggak kalau di film-film kan mulutnya lebar gitu kan biasanya hantunya nah ini enggak ini mulutnya tuh kecil banget kayak lubang hidung segitulah pokoknya kecil banget dan pas dia ketawa gitu ya itu tuh cuman itu tadi ngelebarnya tuh ya karena lubang segitu ya itu tuh cuman ya ketawa kayak ketawa tapi mulutnya kecil banget dan seluruh mukanya itu rata ini tuh banyak diceritain sama karyawan-karyawan yang ada di puskesmas itu ya kalau kerja dan suster ini hantu suster ini tuh enggak segen-segen siang pun bisa keluar dia pernah ada satu karyawan baru pekerja baru kerja disitu lagi siang-siang gitu kan nah terus didatengin sama suster gitu kan dan susternya tuh bajunya masih aneh baju yang lama gitu mungkin kalian bisa lihat di film-film lah yang pakai topi ini ya enggak tahu sih topi suster kayak gitu pokoknya kayak yang di film-film lah kayak gitu itu tuh masih pakai seragam yang lama bukan kayak yang sekarang jadi dia tiba-tiba datengin gitu kan berdiri di depan si karyawan baru itu nah pas si karyawan baru itu nengok ke atas itu tadi dia ngeliat seorang suster dengan muka rata dan mulutnya kecil banget gitu dan dia ngeluarin suara yang yang melengking banget itu kayak suara orang bersiul tapi nadanya tuh tinggi banget ya kayak inilah mungkin kayak suaranya elang kayak burung elang gitu bunyi kakak gitu nah bukan kakak ya gimana sih coba deh nanti kalian browsing deh suara elang tuh kayak gimana jadi bunyinya tuh kayak ngejerit tapi kecil banget kayak gitu nah ngeliat kayak gitu si suster yang pekerja baru itu ya itu tuh langsung pingsan kan nah besoknya tuh heboh gitu tapi untuk karyawan-karyawan senior karena emang udah tau ya disitu ada sosok itu jadi sebagian dari mereka ya sebenarnya masih takut sih cuman ya mau gimana lagi gitu kan karena tuntutan profesi mau gak mau ya harus dijalanin gitu dan kejadiannya tuh sering banget ya selain suster itu tuh ada juga hantu-hantu anak kecil gitu yang suka mainin ini keretanya pasien itu tuh suka didorong-dorong gitu kan suka buat mainan kayak gitu sama itu tadi kursi yang buat bawa pasien kursi roda itu juga sering jalan sendiri kayak gitu dan itu tuh siang ya bukan malam ya kalau malam mungkin wajar ini tuh siang hari jamnya kerja dan disitu banyak pasien juga mereka itu kayak gitu berani nongolin diri mereka berani berinteraksi dengan siapa saja yang ada disitu gitu ada cerita lain lagi tentang puskesmas itu tapi kejadiannya itu malam jadi kalau malam di trotoarnya situ tuh kan ada pedagang ini ya apa pecelele dia dagangnya kan malam gitu kan nah kalau setiap malam itu sering aja ikut digangguin gitu pernah suatu hari si tukang pecelele itu diteriakin dari dalam puskesmas itu teriak pesen ya mas pesen ini gitu kayak gitu mas pesen apalah gitu pokoknya kayak gitu lah ada yang pesen dan pesennya tuh teriak dari dalam puskesmas gitu dan semua karyawan yang di pecelele itu semuanya ngedenger tapi karena udah dikasih tau sama warga situ kalau puskesmasnya itu angker makanya ya ya mereka cuekin aja gitu lah satu hal lagi yang sebenarnya serem di puskesmas itu ya gue gak tau ini ada hubungan langsung atau enggak tapi di jalanan raya di depan puskesmas itu mungkin ke kanannya 50 meter ke kirinya 50 meter jadi radius 100 meter lah di antara puskesmas itu itu tuh sering banget terjadi kecelakaan bahkan itu setahun itu bisa nyampe 3 kali disitu dan rata-rata yang kecelakaan disitu tuh meninggal salah satunya ada sepupu gue dia masih muda ya pernah juga kecelakaan disitu dan meninggal dan itu tuh sering banget hampir setiap tahun itu ada lah dan lebih dari satu gitu makanya disitu termasuk jalur yang kalau warga sekitar ya itu mereka sangat hati-hati kalau lewat situ dan yang terakhir ini cerita yang lumayan paling rame dibicarain ya disitu itu pas suatu hari gitu itu ada ibu-ibu mau melahirkan ini entah kenapa ya beberapa cerita terakhir ini berhubungan dengan ibu hamil atau bayi atau apa gue juga gak tau cuman ini salah satu cerita yang lumayan santer gitu di puskesmas itu jadi pernah siang-siang ibu-ibu itu mau melahirkan kesitu sekitar jam 12 siang lah itu kan masih terang banget gitu kan nah ibu-ibu itu masuk ke puskesmas kan langsung dipegang sama bidan gitu lah nah pas dipegangin sama bidan terus ibu-ibu itu lagi ditinggalin si bidan lagi mungkin nyiapin segala peralatan gitu ya untuk melahirkan ini udah lama ya kejadiannya bisa 10-15 tahun yang lalu lah karena waktu itu bidan itu masih boleh membantu proses kelahiran ya kalau sekarang kalau gak salah itu bidan udah gak boleh dan hanya boleh dilakuin sama dokter kandungan gitu nah oke balik lagi ke cerita itu tadi siang tadi ibu-ibu hamil itu tuh masuk ke ruangan ruangan persalinan gitu nah disana itu si ibu-ibu itu katanya didatengin sama si suster yang gak ada mukanya itu ya dan dia setelah ngeliat itu dia tuh teriak-teriak histeris gitu kan dan akhirnya malangnya gitu naasnya tuh ibu-ibu itu kerasukan kayaknya jadi setelah teriak-teriak itu tiba-tiba ibu-ibu itu bangkit dari tempat tidur situ dia bangun dia lari dan ini aneh banget ya sebenarnya serem banget gue ceritain ini jadi merinding gitu kan jadi si ibu-ibu itu bisa merangkak di tembok dia naik kayak cicak kayak gitu muter-muter wah pokoknya itu serem banget lah dan itu tuh diceritain gue dapet cerita ini dari kebetulan temen gue itu ibunya yang ngehandle itu tadi yang ibu-ibu melahirkan itu nah gue diceritain sama anaknya ini anaknya ini temen gue gue langsung dapet cerita dari dia katanya kayak gitu si ibu-ibu cerita itu tuh semper heboh banget ya dan yang lihat yang lihat itu gak cuman satu karena disana pas itu agak rame gitu ada lebih dari 5 pasien yang ada disana dan mereka tuh ngelihat semua kejadian itu nah puskesmas yang sekarang jam ini gitu mungkin udah sekitar 3 tahun yang lalu puskesmas itu udah dipindahin karena alasan angker itu tadi ya banyak warga yang jadinya takut buat berobat ke puskesmas itu makanya akhirnya sekarang puskesmas itu tuh dipindahin bangunan itu sekarang dibiarin kosong sebenarnya kemarin sempet dipakai untuk palang merah tapi itu cuman bertahan sampai 3 bulan ya yang itu karyawan disana pekerja disana itu gak ada yang kuat mereka mengalami gangguan yang sama ya padahal bangunan itu tuh udah di ini udah di apa namanya udah dibersihin lah secara ilmu gaib gitu udah dibersihin udah manggil orang pinter kayak gitu tapi tetep aja mereka diusir pergi tapi nanti balik lagi kayak gitu ya gue gak tau sih itu mungkin karena posisinya yang pas banget gitu di belakang puskesmas itu tuh ada kuburan itu kuburan tua yang sekarang udah gak dipakai buat nguburin lagi dan udah boleh dibilang udah gak terawat ya disitu tuh makin rungsep lah rumputnya udah pada tinggi terus pohon-pohonnya juga udah gede-gede banget dan sebagian dari isi di kuburan itu tuh udah gak diziarahi lagi sama keluarganya mungkin itulah salah satu penyebab kenapa puskesmas itu sangat angker ya ya itulah beberapa cerita dari puskesmas di tempat gua yang sekarang udah pindah sebenarnya masih banyak kejadian lagi sih di puskesmas itu cuman ya boleh dibilang biasa-biasa aja lah kayak maksudnya benda-benda bergerak kayak gitu tuh udah biasa banget disana dan pasien disanapun juga udah sering melihat kayak gitu nah terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau dengerin udah mau nonton video ini selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan jaga kesehatan kalian selalu tentunya sekali lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada satu cerita yang datang dari salah satu temen gua temen lama gitu namanya Inge dan kejadian ini tuh terjadi sekitar tahun 2000an itu di sebuah kosan di daerah Dago Atas Bandung sana ya tapi sebelum kecerita seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber yang udah ngasih support dan dukungan dan juga kawan-kawan yang baru mampir baru main baru nengokin channel Lapa Koror ini nah cerita ini gua dapet dari temen gua itu si Inge ya masalah bener enggaknya gua juga gak tau dan ini gua ceritain sesuai apa yang gua inget aja mungkin ada beberapa hal yang gua lupa ya jadi si Inge itu tuh aslinya Jakarta dia pokoknya kuliah di daerah Bandung situ dan dia tuh ngekos di daerah Dago Atas sana ya di sebuah kosan yang gua gak bisa nyebutin kosan itu tuh bentuknya rumah satu rumah besar gitu dan disitu tuh ruangannya tuh disekat-sekat gitu jadi kalau gak salah 8 kamar ya sama ada 2 kamar mandi itu khusus untuk anak kos dan disana juga ada ibu kos ada bapak kos juga nah suatu hari Inge tuh kosan di kosan lamanya tuh habis dan dia harus pindahkan nyari kosan lagi akhirnya ketemulah satu kosan itu yang ya menurut dia itu nyaman itu kosan cewek semua ya dia merasa nyaman merasa cocok disitu harganya juga oke akhirnya udahlah dia pindah kesitu dia tinggal disitu nah beberapa hari dia tinggal disana itu dia mulai mengalami hal-hal aneh ya tapi bukannya digangguin setan atau apa gitu enggak tapi dia itu selama kalau gak salah itu 3 hari berturut-turut dia itu mimpi ketemu sama cewek seumuran dia itu namanya Maya nah dalam mimpi itu seolah-olah mereka itu udah kena lama ya kayak udah deket banget mereka tuh sering ngobrol-ngobrol gitu cuman si Inge tuh gak inget mereka tuh ngobrolin apa gitu intinya dalam mimpi itu tuh mereka sering ngobrol aja sama si cewek itu hari pertama dia mimpi ketemu si Maya itu dia biasa aja gitu ya dia nganggep ah ini cuman mimpi gitu kan tapi pas dia udah hari keduanya gitu dia ketemu dia lagi si Maya lagi dia itu udah mulai agak curiga ya ini kenapa sih gitu dia mimpi dia terus si Maya itu terus sampai akhirnya hari ketiga gitu itu tuh masih di minggu pertama dia tinggal disana ya setelah beberapa hari gitu mungkin hari ketiga atau empat dia tuh mulai bermimpi itu dan hari ketiga sama dia pun ketemu sama si Maya tapi yang mimpi ketiganya ini si Maya tuh gak ngobrol sama dia dia jadi kayak ngeliat si Maya gitu kan itu lagi jalan ke dia jalan balik ke kamar dia gitu nah dalam mimpi itu seolah-olah mereka itu ada di kosan itu dan ya mereka temen kosan gitu lah intinya ya dan si Inge nempatin kamar dia sementara si Maya itu nempatin kamarnya si Maya sendiri gitu akhirnya dia mulai cerita-cerita gitu kan termasuk ke gue juga ke temen-temen yang lain juga dia mulai cerita eh gue mimpi ya selama tiga hari berturut-turut ngimpi ketemu ada seorang cewek itu namanya Maya dan menurut gue itu gak wajar gitu kok bisa sih gue sampai mimpi tiga hari berturut-turut gitu nah dari situ kan akhirnya temen-temen juga banyak pendapat masukan banyak yang berspekulasi lah segala macem mungkin ada hubungannya nih sama kosan lu gitu siapa tau si Maya itu penunggu sana gitu kan intinya kayak gitulah kita hubungin sama cerita-cerita mistis gitu ya cerita horror kayak gitu akhirnya ada satu temen kita itu lu nyaranin gitu ya mending lu tanyain deh ke ibu kos gitu ceritain aja jangan ditanyain lu ceritain gitu kalau misalnya lagi sempet lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu lu coba ceritain ke dia gitu nah gak lama setelah itu ya si Maya pulang eh si Maya si Inge pulang ke kosan dia pas banget lagi sore hari gitu ketemu sama si ibu kos akhirnya iseng lah cerita si Inge ke ibu kos itu bu maaf sebelumnya gitu kurang lebih ya saya tuh aneh banget hari ini beberapa hari ini tiga hari ini tuh mimpi berturut-turut ketemu sama seseorang gitu seorang cewek seumuran gitu dia cantik namanya Maya gitu nah ngedenger cerita itu si ibu kos itu dia langsung narik tangannya si Maya disuruh duduk gitu kan duduk di teras rumah situ dan ibu kos tuh diem aja dan dia tuh nangis katanya si Inge bingung kan ngeliat itu nih kenapa ibu kos jadi nangis ya dia jadi ngerasa bersalah gimana tapi justru itu dia makin penasaran kan sebenernya ada apa sih gitu dengan mimpi dia itu dengan siapa sih sosok Maya itu gitu akhirnya dia pun berani menanyakan ke si ibu kos ya bu si Maya itu sebenernya siapa gitu ibu kenal sama Maya gitu kan tapi ngedenger itu ibu kos cuman senyum aja katanya sambil ngelap air mata yang jatuh gitu kan kayak didrama banget lah pokoknya ibu kosnya tuh dia cuman senyum akhirnya cuman bilang udah gak apa-apa katanya ya tentu aja jawabannya ibu kos tuh gak bikin puas si Inge ya dia tuh makin penasaran dia tuh pengen cari tau tapi dia bingung mau cari taunya ke siapa gitu kan sementara temen-temen di kosan situ juga belum akrab semua bahkan belum ada satupun yang kenal gitu nah disitu kan ada 8 kamar tapi yang ke isi tuh baru 5 kamar ada 3 kamar yang masih kosong dan rata-rata itu tadi mereka tuh sibuk gitu kan pergi pagi pulangnya baru sore atau malam gitu jadi gak ada ini gak ada waktu buat ngobrol atau apa kayak gitu nah setelah itu si Inge tuh udah gak mimpi gitu lagi ya selama beberapa hari ke depan adalah mungkin sekitar 2 mingguan kebetulan dia kan sering cerita kita kan kalau misal dia nemuin apa-apa gitu dia suka sharing juga ke temen-temen yang lain gitu kan nah pas itu suatu malam gitu ya di minggu kedua kalau gak salah itu habis mahrib gitu dia lagi duduk di ruang tengah situ lagi nonton TV sendirian dia gak sengaja nengok ke kanan gitu kan dia tuh ngelihat sosok yang kayaknya dia kenal gitu dan dia yakin kalau itu tuh dilihat dari belakang itu sosoknya Maya yang pernah dia lihat dalam mimpi gitu nah dia ngelihat Maya itu lagi jalan ke salah satu kamar di ujung dan kemudian pas banget di depan kamar dia itu si Maya itu nengok ke si Inge dan si Maya itu senyum nah pas senyum udah dia langsung masuk kamar gitu si Inge pas itu cuman bengong ya dia heran gitu bingung kan apakah dia cuman berhalusinasi menghayal atau dia beneran ngelihat sosok si Maya gitu dalam alam ini ya alam sadar ya bukan alam mimpi akhirnya dia penasaran gitu kan makin penasaran dia pun ngedatengin ibu kos ibu kos tuh tinggalnya di belakang rumah situ tapi masih satu bangunan ya cuman dia tinggalnya di bagian belakang situ sama bapak kos disana nah dia nyari ibu kos disitu terus dia ceritain gitu apa yang barusan dia alami bu saya tadi gak sengaja entah kenapa ya mungkin ini halusinasi atau gimana gitu saya juga gak tau tapi saya tuh tadi kayak ngelihat sosok yang pernah saya ceritain dalam mimpi itu tempoh hari ke ibu gitu itu tuh kayak sosok Maya bu nah ibunya kaget kan ibunya balik lagi nangis terus si Maya eh si Inge akhirnya tambah penasaran gitu sebenarnya ada apa sih bu siapa si Maya dia sering dateng dalam mimpi saya dan hari ini saya tuh ngelihat dia gitu jalan ke kamar kamar di pojokan situ kamar yang paling ujung yang masih kosong situ bu dan dia masuk kesana nah ngedenger si itu ibunya terus langsung bilang nanti ya nak Inge nanti ibu ke kamarnya nak Inge gitu nanti agak maleman nah Inge jangan tidur dulu ya mungkin sekitar jam sepuluhan lah nanti ibu kesana gitu wah ngedenger kayak gitu Inge makin penasaran kan ini sebenarnya ada apa sih cuman ya dia gak bisa berbuat banyak sedidaknya dia ada harapan gitu mungkin ibu kos tuh bakal ngasih tau siapa itu Maya sebenarnya dan si Inge itu udah nebak-nebak sih ini pasti kemungkinan gitu si Maya ini jangan-jangan anaknya ibu kos nih dia meninggal atau gimana kayak gitulah intinya Inge tuh udah nebak kesana yaudah akhirnya malam itu si Inge pun balik ke kamar dia kan dia udah biasalah ngerjain rutinitas dia ngerjain tugas segala macam udah ditunggulah sampai akhirnya jam 10 jam 10 malam beneran si ibu kos itu ngetok ke kamarnya si Inge itu setelah dibuka dan ibu kos dipersilahkan masuk gitu kan karena dianya minta ngobrolnya tuh di dalam kamar aja biar lebih santai gitu akhirnya mereka berdua masuk kamar dan ngobrol gitu nah disitu ibu kos tuh cerita kalau emang bener Maya itu tuh anaknya ibu yang mungkin waktu itu tuh seumuran sama si Inge ya dan dulu pernah mengalami satu tragedi gitu di rumah ini di sebuah kamar gitu kan dan si Maya akhirnya meninggal ngedenger itu Inge agak gimana gitu agak normal lah pasti dia ngerasa takut atau gimana gitu kan ini jangan-jangan hantunya Maya nih si Inge mikirnya kayak gitu cuman ya dia diem aja dia terus ngedengerin ceritanya si ibu dan intinya si Inge itu nanti jam sekitar jam sebelasan itu mau diajak si ibu kos itu buat masuk ke satu kamar yang itu tadi dimana Inge ngelihat Maya masuk kamar itu itu kamar yang paling ujung nah singkat cerita udah jam sebelas gitu kan akhirnya mereka berdua itu masuk ke kamarnya si Maya kamar itu selalu terkunci dan ya kunci itu cuman ibu kos aja yang megang dan akhirnya udah setelah dibuka kuncinya kan masuklah mereka berdua ke kamarnya si Maya pas dibuka kondisi di dalam itu bagus banget ya maksudnya masih masih rapi bersih dan ya baunya juga enak seger gitu kayak seolah-olah itu emang ada yang lempatin gitu maksudnya orang gitu ya ada bau-bau cewek wangi kayak gitulah pokoknya kamarnya rapi bersih kayak gitu ada buku-buku ada meja belajar juga ada ada kasur kasurnya itu di bawah nah pas udah di dalam situ si ibu kos tuh ngomong sama Inge nah Inge nanti ibu mau menunjukkan sesuatu tapi nah Inge jangan takut jangan panik atau gimana ya gak apa-apa ibu disini kau nemenin gitu nah udah Inge cuman ngangguk aja intinya dia meskipun takut tapi karena dia penasaran akhirnya mau gak mau dia iain deh dia mikirnya udah lah berdua ini gitu kan udah akhirnya pintunya ditutupkan nah gak lama setelah itu si ibu kos itu minta izin buat matiin lampu gitu nah disitu Inge udah mulai ngerasa wah gimana nih ya ada apa nih ya kayak gitu penasaran banget lah intinya dan dia sedikit agak takut juga nah pas itu udah lampunya dimatiin udah di ruangan itu di kamar itu tuh udah gelap banget dan entah kenapa ya gak beberapa lama setelah itu Inge tuh kayak dia itu kayak berganti alam atau gimana gue gak tau ceritanya ya gue gak tau sebenarnya yang terjadi itu apa gambaran pastinya gambaran pastinya tuh kayak gimana gue kurang tau cuman dia tiba-tiba kayak zet gitu yang tadinya lampunya mati gelap kayak gitu tiba-tiba tuh terang gitu nyala dan disana ada Inge ada Ibu Kos juga berdua sama ada satu lagi si Maya si Maya lagi duduk di meja belajar dia dia lagi nulis sesuatu gak tau dan si Maya tuh terlihat lagi nangis Inge sama Ibu Kos tuh posisi berdirinya tuh deket pintu ya dan mereka bengong aja berdua ngeliatin si Maya itu dia lagi nulis dia lagi nangis lah intinya kayaknya si Maya tuh ngalamin hal yang pedih banget yang menyedihkan banget lah itu menurut ceritanya Inge ya gue gak tau gambaran persisnya kayak gimana kondisi Maya saat itu cuman ya kurang lebih kayak gitulah dengan bahasanya cerita Inge yang gue tangkep itu tuh kayak gitu gak beberapa lama setelah itu si Maya itu ngambil kursi ini kursi belajar dia dan dia itu bawa seutas tali mungkin kalian udah bisa nebak ya apa yang mau dilakuin si Maya dia menuju ke pojokan di pojokan itu tuh ada lubang di langit-langit yang eternit itu yang buat keluar ke atas yang buat naik ke atas itu kan ada lubangnya nah dia itu ngiketin tali itu di salah satu kayu penyangganya disana gue gak tau ya detailnya kayak gimana intinya katanya diiketin disitu dan gak lama kemudian si Maya itu gantung diri disana ngeliat pemandangan itu si Inge tuh shock banget dia gak bisa ngapa-ngapain dia gak percaya dengan apa yang dia lihat waktu itu pas lagi kejadian kayak gitu tuh ibu kosnya tuh langsung meluk dia langsung meluk si Inge tapi mereka berdua tuh masih diem gitu ya dan si Inge tuh terus ngeliatin si Maya gitu si Maya tuh lagi sakratul maut gitu dia lagi kejang-kejang digantung diri disitu sampai akhirnya berapa menit kemudian si Maya pun meninggal karena badannya udah gak gerak lagi ya jadi Inge tuh ngeliat proses bunuh dirinya si Maya itu di ruangan itu di kamar itu ngeliat pemandangan itu si Inge pun gak kuat bertahan lama ya dia shock berat dan akhirnya si Inge pingsan dan dia sadar-sadar itu udah di kamar dia sendiri dan disitu tuh udah ada ibu kos ada anaknya ibu kos sama ada bapaknya ibu kos juga disana gitu terus setelah di kasih minum gitu ya intinya si Inge nya tuh ditenangin gitu ya akhirnya mereka pun ngobrol-ngobrol gitu ibu kos tuh ngasih tau kalau si Maya itu tuh pernah ngalamin hal yang Inge lihat di kamarnya Maya itu jadi si Maya itu bunuh diri karena satu masalah tapi masalahnya waktu itu gak diceritain ya dan gak perlu gue ceritain lah disini karena takutnya itu aib kan dan katanya kata ibu kos kejadian itu tuh bisa terus dilihat gitu itu pada jam-jam tertentu pada jam 11 malam kalau gak salah jadi itu tuh berulang-ulang terus setiap harinya kayak gitu ibu kos itu udah beberapa kali itu ngeliat kejadian itu dan salah satunya dengan si Inge tadi ya gue sih gak tau ya Allahuaklam gitu kemungkinan memang gue pernah denger gitu kalau orang yang meninggalnya karena bunuh diri dia itu di dunia itu dihukum seperti itu dia akan terus-menerus mengulangi prosesi bunuh dirinya itu sampai dengan usia yang sebenarnya dia ditentuin gitu sama sama Allah ya kalau ini gue Allahuaklam gue gak ngerti bener gaknya itu yang pernah gue denger itu kayak gitu nah itu pun mungkin cerita ini tuh gue jadi mikir mungkin hal ini sama dengan yang maya alami dia itu terus-terus mengulang kayak gitu ya bunuh diri dia kayak gitu dan mungkin beberapa orang dikasih kesempatan buat ngelihat itu ya pasti ada tujuannya sih mungkin buat pembelajaran segala macem ya bagaimanapun juga seberapa apapun masalah yang kita hadapi jangan sampai lah itu jadi pemecahan ya karena itu bukan hal yang baik dan itu hal yang merugikan dan itu hal yang dilarang oleh agama nah dalam cerita ini nama maya itu nama samaran gue gak berani ngebuka nama aslinya kalau inget sih itu nama temen gue asli dan kalau aku nanti inget suatu hari ngedenger cerita ini sejujurnya gue belum izin buat nge-share cerita ini kalau aku nanti gak diizinin ya gue bersedia buat menghapus video ini nah terima kasih buat kawan-kawan semua yang udah mau ngedengerin udah mau nonton video ini semoga ada manfaatnya ya gue nge-share cerita kayak gini diambil positifnya aja yang negatif udah dibuang jauh-jauh selamat menunikan ibadah puasa bagi yang menjalankan jaga kesehatan kalian selalu sekali lagi terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati